JG. Tawa melengking yang memenuhi udara sungguh memekatkan telinga. Langit menjadi gelap dan tanah menjadi gelap. Gelombang udara yang dingin dan suram memenuhi udara. Seluruh Coilet Dragon Arena tiba-tiba terasa seolah malam telah tiba. Suasana aneh itu seperti kota hantu di bumi. Kelelawar yang padat berkumpul di sekitar Wumian dan mengangkatnya tinggi-tinggi dari tanah. Seperti penyihir atau hantu dari akhirat, mereka memancarkan aura gelap dan setan. Heh, mereka yang terbunuh oleh formasi kelelawar darah tidak mati dengan cara yang baik. Nada suaranya yang ringan penuh percaya diri, seolah dia sedang menghakimi Zheng Su. Ekspresi Zheng Su berubah lagi dan lagi. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Tapi sekilas, sepertinya seluruh arena diwarnai abu-abu. Tampaknya, formasi kelelawar darah ini bukan hanya formasi pembunuhan murni, tetapi juga formasi ilusi. Berlututlah dan mohon ampun, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Wumian berkata dengan bercanda. Hef, mata Zheng Su menjadi dingin, dan kilatan kejam muncul di matanya. Dalam mimpimu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sebuah cibiran muncul di wajah Wumian. Dia mengulurkan lengannya dan merentangkan kelima jarinya. Gemerisik, kelelawar hitam berlari keluar dalam bentuk spiral. Seperti ular piton hitam raksasa, mereka jatuh dari langit dan menerkam ke arah Zheng Su di bawah. Ekspresi Zheng Su berubah. Dia segera mengaktifkan akselerasi rune dan melesat pergi. Boom! Piton, hitam besar menghantam tanah dengan keras, menyebabkan debu dan lumpur beterbangan kemana-mana. Ratusan dan ribuan kelelawar tiba-tiba tersebar, dan sekali lagi menerkam ke arah Zheng Su dengan serangan skala besar. Zheng Su, yang baru saja selesai menghindar, baru saja memadatkan lusinan rune. Sebelum dia sempat menggunakannya menjadi sebuah teknik, bayangan hitam yang ganas menerobos angin. Pada saat yang sama ketika teknik rune diinterupsi, Zheng Su juga dikirim terbang oleh sekelompok kelelawar darah. Desis-desis-desis. Banyak luka akibat cakar dan gigi muncul di tubuh Zheng Su. Darah mengalir keluar, dan itu sangat menarik perhatian. Dan, begitu mereka melihat darah mengalir keluar dari tubuh Zheng Su, kelelawar darah yang terbang di udara mengeluarkan teriakan kegembiraan yang aneh, dan mata mereka bersinar merah. He he. Kebisingan itu seperti karnaval hantu dari neraka. Kelelawar darah menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Zheng Su dari segala arah. Berengsek. Zheng Su kaget dan marah. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan cepat menghindar. Namun karena banyaknya kelelawar, meski berhasil menghindari sebagian besar serangan mereka, masih ada beberapa yang meninggalkan luka baru di tubuh Zheng Su. Sepertinya perbedaan kekuatannya tidak hanya sedikit. Beberapa penonton mulai melontarkan komentar sinis. Wu Mian sedang bermain kucing dan tikus. Orang dari kastil Zhong Yuan itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saat ini, hasilnya hampir pasti. Zheng Su bahkan tidak bisa menyelesaikan teknik rune, jadi tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan. Bukan hanya itu, tapi juga menjadi pertanyaan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Orang ini cukup keras kepala. Jika dia tidak mengaku kalah, dia akan mati. Mu Feng berkata dengan sedikit cemberut. Han Yi Kuan, Hao Xi, dan Long Suan Suang juga diam-diam menggelengkan kepala. Kemampuan menahan formasi kelelawar darah terlalu kuat. Di bawah serangan yang begitu ketat dan padat, Zheng Su tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Selain itu, teknik rune sederhana tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Wu Mian. Jika ini terus berlanjut, Zheng Su pasti akan kelelahan sampai mati oleh Wu Mian. Meskipun mereka sudah lama tidak mengenal Zheng Su, mereka masih memiliki kesan yang baik terhadapnya karena kepribadiannya yang lembut dan jujur. Aku sudah mengatakan bahwa dia akan kalah, tapi dia masih menahan diri. Dia cukup bodoh, Kiao Xiaowan cemberut dan berkata. Gadis kecil, tidak bisakah kamu begitu kejam? Mu Feng memutar matanya ke arahnya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kiao Xiaowan tidak peduli. Chu Han mengamati situasi di arena tanpa mengedipkan mata. Sejujurnya, meskipun ranah Zheng Su sedikit lebih rendah dari Wu Mian, kemampuannya membuat rune tidak terlalu jauh. Alasan terbesar mengapa Zheng Su dirugikan adalah karena Wu Mian lebih unggul saat pertama kali memasuki arena. Heh, sungguh menyedihkan. Ini sangat berdarah. Jenius dari keluarga Liu, Liu Yan, mengejek, berpura-pura bersimpati padanya. Saat ini, penonton di kastil Zhong Yuan sudah membujuk Zheng Su untuk mengaku kalah. Aura yang semakin dingin menyebabkan lapisan es tipis terbentuk di tanah arena. Pada saat ini, Zheng Su sudah berlumuran darah, tampak menyedihkan dan menyedihkan. Wu Mian, yang berdiri dengan bangga di udara, tidak terluka, sangat kontras dengannya. Aku sangat mengagumi ketekunanmu, tapi orang sepertimu biasanya mati lebih awal, hahaha. Wu Mian tertawa liar, kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan ritme yang kuat keluar dari tubuhnya. Bangun! Suara kelelawar yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya seperti lautan badai. Dalam sekejap, semua kelelawar darah sepertinya telah menerima sinyal untuk menyerang, dan mereka membidik Zheng Su dari segala arah. Mari kita akhiri ini. Suosh, suosh, suosh. Debu memenuhi udara, dan bayangan hitam melesat seperti anak panah. Setiap orang yang hadir merasakan aura kematian yang mematikan. Zheng Su menjadi incaran semua orang. Penolak iblis yang melonjak merobek udara ke segala arah. Tiba-tiba, mata suram Zheng Su memancarkan dua sinar tekat yang kuat. Huff! Aku tidak berencana mati muda. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Zheng Su menginjak tanah dengan keras. Suosh! Sebuah kekuatan yang kuat muncul dari kakinya, dan dia menerobos pengepungan kelelawar darah seperti serangan buas. Cici! Kelelawar darah dalam jumlah besar terus-menerus menghantam tubuh Zheng Su, dan serangkaian hujan darah menari-nari di udara. Namun, Zheng Su membiarkan kelelawar darah itu menggigit dan menyerangnya, dan dia bahkan tidak mengedipkan mata. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini gila? Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak boleh melakukan ini, bukan? Ah! Segera setelah itu, Zheng Su mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia seperti serigala gila, memancarkan aura ganas, dan tubuhnya dipenuhi kelelawar. Kemudian, dia melompat seperti bola meriam, dan menerkam Wumian di langit. Hei, aku sudah menunggu momen ini. Zheng Su mengungkapkan senyuman yang tajam. Dia membalikkan telapak tangannya, dan hampir seratus rune tingkat tinggi yang mempesona mengalir di ujung jarinya. Apa? Murid Wumian menyusut, dan ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus, aku ceroboh. Pada saat berikutnya, Zheng Su mendorong kedua telapak tangannya, dan tanda indah itu langsung berubah menjadi bayangan optik. Dalam proses pergerakannya, bayangan optik segera mengembun menjadi pedang, dan menebas. Pedang spiritual yang kuat dan sangat dingin bersinar dengan tanda terang, dan seperti pelangi ilahi, pedang itu menghantam dada Wumian dengan keras. Bang! Lingkaran aura kacau melonjak, dan ribuan cahaya serta bayangan pecah terbang sembarangan. Wumian memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, kelompok kelelawar darah yang mengejarnya, serta kelelawar yang tergantung di tubuh Zheng Su, semuanya hancur dalam sekejap, dan berubah menjadi bayangan terfragmentasi yang memenuhi langit. Ini situasinya, sekali lagi, terbalik. Semua orang di luar arena memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka awalnya mengira Wumian pasti akan menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Zheng Su benar-benar akan menyerang di depan Wumian tanpa mempedulikan nyawanya, dan memberinya pukulan berat. Cukup kejam. Cukup ganas. Bang! Bang! Kedua orang lemah dan tak berdaya itu jatuh dari langit hampir pada waktu yang bersamaan. Yang satu lemah dan tidak berdaya, dan yang lainnya berlumuran darah. Babak kedua justru berakhir dengan hasil kalah-kalah. Bajingan, Bajingan, Wumian mengepalkan tangannya, dan dengan keras menghantam tanah. Dadanya dipenuhi daging dan darah, dan darah segar mengalir keluar darinya. Dibandingkan dengan kemarahan lawannya, Zheng Su sangat santai, He he, sepertinya aku selamat. Melihat situasi ini, Chu Hen dan penonton lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Setelah terkejut, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Bagaimana hal ini harus diputuskan? Keduanya jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tatapan semua orang beralih ke Suigen. Yang terakhir berbalik untuk melihat penguasa kota Ciming dan empat kepala keluarga, dan kemudian segera berkata dengan suara keras, karena yang pertama jatuh adalah kontestan Zheng Su, pemenang ini putarannya adalah Wu Mian. Wow! Terjadi keributan di Coilet Dragon Stage, dan banyak penonton di Kastil Song Yuan menunjukkan ketidakpuasan. Bagaimana bisa diputuskan seperti ini? Paling tidak, ini harusnya seri. Entah keduanya tersingkir, atau keduanya maju. Tidak ada yang salah dengan kemajuan Wu Mian. Sejak awal, dia lebih unggul, dan kemampuannya juga lebih kuat. Itu benar, Zheng Su hanya berhasil pulih dengan mengandalkan kekejamannya pada akhirnya. Jika Wu Mian tidak ceroboh, pertempuran itu sudah lama berakhir. Bagaimanapun, hasil kemenangan Wu Mian tetap diterima oleh kebanyakan orang. Keluarga Wu juga memasuki arena, dan mereka membantu Wu Mian naik dan pergi. Di sisi Cuhen, Mu Feng dan Hao Zi juga turun dari penonton untuk memeriksa cedera Zheng Su. Aku berkata, Adik Zheng Su, aku akhirnya tahu mengapa kamu ingin dekat dengan kami. Kamu takut tidak ada yang akan membantumu saat ini, kan? Mu Feng berkata sambil tersenyum. Zheng Su juga merasa geli. Dia menjawab dengan lemah, Saudaramu, sulit untuk mengekspos orang. Saya sudah dalam keadaan seperti itu. Bisakah Anda tidak mengekspos saya? Hahaha, tidak apa-apa. Pokoknya, orang itu terluka parah. Biarpun dia maju, dia tidak akan bisa berpartisipasi di ronde ketiga. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Keduanya membantu Zheng Su menjadi penonton. Cuhen meminta si Feng Zi untuk pil pemulihan dan menyerahkannya kepadanya. Saudara Zheng. Terima kasih. Zheng Su tidak mengikuti upacara. Setelah meminum recover pil, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengatur pernafasannya. Beberapa dari mereka juga diam-diam berhenti membahas topik ini. Pertandingan ini masih cukup seru. Bahkan jika Zheng Su tidak menang, penampilannya membuat semua orang mengingat pemuda dari kastil Song Yuan ini. Pertandingan ketiga, dimulai. Kompetisi berlanjut tanpa gangguan apapun. Seiring berjalannya waktu, duel seru antara Runes Masters dipentaskan di Coilet Dragon Platform. Segala macam teknik rune yang indah bisa dikatakan merupakan kerusuhan warna. Nyanyian es dan api, jalinan guntur dan kilat, persaingan antara tembus pandang dan kecepatan. Banyak rune aneh yang muncul satu per satu, membuat penonton heboh. Dibandingkan dengan konfrontasi antara Wu Siu, tabrakan rune yang indah tidak kalah sama sekali. Arena sudah penuh lubang, dampak dari berbagai kekuatan yang kuat menyebabkan tanah retak, dan lubang serta selokan yang dalam muncul satu demi satu. Bahkan patung naga perkasa di tengah arena pun miring. Diperkirakan setelah kompetisi ini, patung ini hampir hilang. Pertandingan ke-21 telah usai. Pemenangnya adalah Meng Yan. Dalam sekejap mata, ronde ke-21 telah berakhir. Pemuda yang berdiri di arena itu bersemangat tinggi dan memiliki sikap yang luar biasa. Haha, kemenangan mudah. Pantas saja dia jenius di keluarga Meng. Meng Yan perkasa. Ini sudah ronde ke-21. Masih ada dua ronde lagi, dan giliran saudara Chuhan. Ye Yao berkata dengan sedikit khawatir. Sejauh ini, Chi Juexin, Su Ling Su, Liu Yan, Song Siu, dan para jenius kuat lainnya belum memasuki arena. Saat kompetisi berlangsung, kemungkinan Chuhan bertemu dengan mereka akan meningkat. Ini juga yang dikhawatirkan oleh orang lain. Utaran ke-22 dimulai. Saat suara berat Sui Gen bergema, sesosok tubuh jangkung yang mengenakan jubah dan topi bambu perlahan turun dari penonton. Wow, itu lagu Siu. Segala macam suara berjatuhan seperti ombak. Bahkan penjaga istana Citong dan keempat kepala keluarga yang berada di mimbar Tuan rumah terlihat terkejut. Akhirnya Song Siu. Saya bergegas ke sini dari kastil Song Yuan hanya untuk menemuinya. Aku benar-benar kasihan pada orang lain. Dia benar-benar bertemu Song Siu. Tepat ketika banyak orang berkabung untuk lawan Song Siu selama 3 detik, sesosok tubuh kurus muncul dan segera menutup mulut mereka. Ya Tuhan, Chi, Chi Juexin. Mustahil, lawan Song Siu adalah penguasa kota muda. Aku menjadi kaya. Aku jadi gila. Seribu dua. Wow, lawan Song Siu adalah tuan kota muda. Ya Tuhan, itu sebenarnya Chi Juexin. Ini akan menjadi menarik. Wow. Saat Chi Juexin berjalan dari tribun penonton, seluruh tempat bersorak-sorai. Kebisingan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyulut suasana seluruh Coilet Dragon Terrace. Mereka yang telah menyatakan bahwa Song Siu pasti akan menang segera menutup mulutnya. Setelah keterkejutan awal, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang membara. Tuan kota muda pasti akan menang. Lagu Siu adalah yang terkuat. Penonton kota pulau Paus dan kastil Song Yuan mulai bersaing dalam hal gengsi. Apakah Chi Juexin ini sengaja melakukan ini? Zuo Yuhan, yang berdiri di samping Su Lingzu, mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut. Di sisi lain tribun penonton, si jenius dari keluarga Liu, Liu Yan, dan putri kebanggaan keluarga Sui, Sui Feng, saling memandang dan tersenyum. Yang pertama tersenyum malas dan sembrono, hehehe, pertunjukannya akhirnya akan dimulai. Di bawah suasana antusias dan gembira, Song Siu yang berjubah dan Chi Juexin yang anggun melangkah ke arena satu demi satu. Keduanya berdiri saling berhadapan di bawah patung naga melingkar yang miring. Meski aura yang mereka pancarkan sangat mantap, namun suasana di bawah arena semakin intens. Kedua orang jenius ini seperti bintang di langit. Hanya dengan berdiri bersama, mereka mau tidak mau bersaing satu sama lain. Sepertinya salah satu dari kita tidak akan bisa melaju ke final. Senyuman lucu muncul di wajah Chi Juexin. Di sisi berlawanan, Song Siu mengangkat kepalanya. Di bawah topi bambu, sepasang mata yang cerah dan tajam berkedip-kedip dengan niat bertarung. Suaranya rendah dan kuat, untuk bisa bertarung dengan seorang jenius seperti Tuan Kota Muda, perjalanan ke pertempuran jimat surgawi ini tidak sia-sia. Apa bedanya jika saya bisa maju ke babak final atau tidak? Kamu terlalu rendah hati. Aku tidak bersikap rendah hati, aku hanya bersikap sopan, jawab Song Siu dengan tenang. Hehehe, Chi Juexin mendonga dan berkata dengan penuh minat, topi yang kamu kenakan sangat norak. Kenapa kamu tidak melepasnya? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menjatuhkannya sendiri. Maumu. Chi Juexin tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Boom, energi reiki yang melonjak langsung menumpuk seperti gelombang pasang. Kemudian, mulai dari bawah kaki Chi Juexin, tanah retak dengan cepat. Paku tajam menembus permukaan platform dan muncul dari tanah. Gemuruh. Seperti naga bumi berduri yang bergerak di bawah tanah, bebatuan berterbangan kemana-mana, dan duri seperti gigi gergaji menjulur ke arah kaki Song Siu. Namun, Song Siu tidak berniat mengelak. Berdengung. Ratusan rune cantik muncul dari tubuhnya dalam sekejap. Tanda warna-warni mengelilingi tubuhnya dan segera berubah menjadi lapisan tipis lingkaran emas yang menutupi tubuhnya. Dalam sekejap, kulit Song Siu berubah menjadi emas gelap. Sepertinya dia terbuat dari baja dan dicetak dengan tembaga. Teknik tubuh emas. Suara deru angin saling tumpang tindih. Song Siu secara langsung bertransformasi dari Master Tato menjadi prajurit binatang buas dengan kekuatannya yang menghancurkan bumi. Tinju menakutkan yang berkedip-kedip dengan pola cahaya meledak, menghadap pilar batu dan paku tanah yang meluncur ke arahnya. Peng-peng. Sebuah ledakan besar yang sebanding dengan konvergensi aliran air pegunungan bergema di arena. Paku-paku bumi yang menembus tanah dibombardir dan dihancurkan seperti ampas tahu. Momentum Song Siu tidak dapat dihentikan. Dengan serangan biadab, dia menghancurkan semua pilar batu dan paku tanah secara berurutan dan langsung tiba di depan Cijueksin. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah palem, dan dia memotong secara vertikal. Tatapan Cijueksin sedikit tenggelam. Dia menghindar ke samping, menghindari serangan lawan. Gemuruh. Telapak tangan Song Siu mendarat di tanah. Energi reiki yang mengamuk terciprat ke kedua sisi. Tanah di bawah telapak tangannya terbelah dari tengah. Ribuan kerikil beterbangan seperti segerombolan nengat, dan jurang lebar terbentang. Kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Song Siu, kekuatan fisiknya tidak kalah dengan Wu Siu. Banyak penonton di bawah arena berseru kagum. Serangan Song Siu bersih dan efisien, sama seperti serangan Wu Siu yang sederhana dan kasar. Semua orang tahu bahwa ini adalah keahliannya. Master Tato lainnya menggunakan rune untuk melukai lawan mereka, tetapi Song Siu menggunakan rune untuk memperkuat dirinya, dan kemudian terus menyerang dengan serangan eksplosif. Menggunakan bentuk Wu Siu, melawan Master Tato dapat secara efektif menahan lawan, mencegah lawan menyelesaikan teknik rune yang kuat. Harus dikatakan bahwa langkah Song Siu sangat brilian. Ledakan. Bang. Song Siu terus melancarkan serangan kuat, mengejar Cijueksin. Panggung naga melingkar, yang sudah penuh dengan bekas luka, menjadi semakin penuh dengan kawah. Batuan berserakan di mana-mana. Yang dari kastil Song Yuan cukup kuat. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh bajingan itu dengan satu pukulan, kata Mu Feng. Itu juga yang kupikirkan, Han Yikuan menyetujuinya dengan santai. Namun, Si Feng Zi menggelengkan kepalanya sedikit, matanya menunjukkan tatapan yang dalam. Jika dia tidak bisa menang setelah sekian lama, itu tidak bagus. Mereka terkejut. Apakah maksud Si Feng Zi adalah Song Siu akan kalah? Meledak. Tiba-tiba, Song Siu yang berada di atas panggung mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia meninju, dan simbol-simbol padat menyatu untuk membentuk bola energi spiritual. Bola energi spiritual semakin membesar, dan menjadi semakin besar saat menggelinding menuju Cijueksin. Kekuatan destruktif menyebabkan ruangan bergetar. Penonton di bawah panggung merasakan tekanan yang berat. Cijueksin tidak bisa mengelak lagi. Cantik, peluang menang sekaligus ada di sini. Bola energi Reiki yang besar langsung menggelinding hingga diameter lebih dari 50 meter. Cijueksin tampak tidak berarti di depannya. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh panggung. Ketika bola cahaya berjarak kurang dari 10 meter dari Cijueksin, mata Song Siu menjadi dingin. Dia mengepalkan dua jari dan berteriak, meledak. Meledak. Ledakan. Pada saat berikutnya, bola energi spiritual yang besar itu seperti meteorit yang meledak. Puluhan ribu pilar cahaya yang cemerlang menyapu ke segala arah. Bang, bang, bang. Dampak dari energi mengamuk tersebut menyebabkan lapisan tanah yang tebal terangkat dari permukaan tanah. Sepotong demi sepotong ubin lantai dihancurkan menjadi bubuk, dan pasir menari-nari dengan liar di udara. Patung naga jiao di tengah alun-alun dicabut dengan paksa, dan bagian bawah tubuhnya yang terkubur di dalam kolam dibalikan dari tanah. Pohon itu jatuh ke tanah seperti pohon besar, dan gelombang energi spiritual yang mengamuk melonjak menuju Cijueksin. Dinding pembatas di tepi arena dipenuhi tanda misterius. Lingkaran tirai tipis berbentuk busur muncul dari udara tipis. Ini adalah kekuatan pertahanan otomatis dari tembok pembatas. Itu bisa memblokir semua gempa susulan yang melampaui batas tembok pembatas, dan tidak akan melukai penonton di luar arena secara tidak sengaja. Pada saat yang sama ketika banyak kekuatan yang menyentuh perlindungan tembok pembatas diblokir, kekuatan seperti tsunami yang mengamuk juga melanda Cijueksin. Kesuksesan. Penonton di kastil Zhongyuan mengepalkan tangan karena terkejut. Tiba-tiba, tawa ringan dengan sedikit ejekan terdengar. Teknik teleportasi. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian tanda aneh tiba-tiba menyala di atas batu di belakang Song Siu. Detik berikutnya, batu tersebut tiba-tiba menghilang, digantikan oleh sosok anggun dan percaya diri. Apa? Penonton di kastil Zhongyuan terkejut, tetapi mata penonton di kota pulau Paus berbinar. Di luar arena, sudut mata Cuhen sedikit menyipit. Ekspresinya agak cuek. Teknik teleportasi, ini agak mirip dengan teknik teleportasi besar yang diajarkan Ye Yao kepadanya. Namun, teknik teleportasi besar memerlukan aktifasi kekuatan Yin yang Taiji untuk menyelesaikan konversi. Adapun Chi Juexin, dia meninggalkan bekas di batu di belakang Song Siu, dan kemudian menggunakan kekuatan Rune untuk mentransfernya. Aku minta maaf karena membuatmu menyanyiakan begitu banyak usaha. Seperti angin dan anak panah, Chi Juexin tiba di belakang Song Siu dalam sekejap, mengangkat bilah lengannya, dan mengayunkannya ke kepala pihak lain. Song Siu dengan cepat berbalik dan mundur secepat yang dia bisa. Bang! Angin dingin bertiup, dan topi bambu di kepala Song Siu langsung terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, wajah muda dengan ciri biasa namun aura heroik terlihat di depan mata semua orang. Penonton di arena kaget, diam-diam mengira itu hampir saja. Penonton di kastil Song Yuan bertepuk tangan dan memuji. Di stand Tuan Rumah, Tuan Kota Chi Ming juga mengungkapkan ekspresi puas. Setelah mundur beberapa ratus meter, wajah Song Siu menjadi gelap, dan rasa dingin muncul di matanya. Sudut mulut Chi Juexin terangkat, dan dia mengejek, Maaf, aku akan memberikan kompensasi atas topi norakmu. Huff, katakan itu lagi setelah kamu mengalahkanku. Saat ini, Song Siu akhirnya marah. Begitu suaranya turun, energi reiki yang kuat dari master pola surgawi, yang mendekati tahap kelima, meledak seperti arus deras. Bumi bergetar, dan cuaca berubah. Sepuluh jari Song Siu terus terjepit, dan rune kompleks yang mewah dan indah seperti hujan ribuan bintang di alam semesta yang luas. Kemudian, Song Siu mengangkat tangannya, dan mengulurkan tangan ke patung Naga Jiao yang runtuh di tengah alun-alun. Hua. Rune yang mempesona itu seperti tetesan air hujan yang jatuh ke patung. Seni pemberkahan roh. Berdengung. Lapisan gerakan berirama seperti riak di permukaan air, dan cahaya kental dari ribuan rune semuanya terintegrasi ke dalam patung Naga Jiao. Dalam sekejap, seluruh tubuh patung itu bersinar, dan hal yang paling mengejutkan adalah mata Naga Jiao bersinar terang, bersinar dengan vitalitas yang tak terbatas. Mengaum. Raungan rendah dan mengintimidasi menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, patung Naga Jiao benar-benar hidup. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, bukankah itu patung yang terbuat dari batu? Itu semacam seni rune yang menggunakan roh iblis tipe binatang untuk diintegrasikan ke dalam patung. Saat ini, patung itu setara dengan cangkang yang menampung roh iblis untuk sementara. Luar biasa, siuku. Patung Naga Jiao yang hidup sekarang seperti makhluk hidup, dan melihatnya perlahan bangkit dari tanah, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Senyuman tipis muncul di wajah Cijueksin, akhirnya, ini cukup baik. Berdengung. Setelah itu, serangkaian rune aneh dan indah muncul di bawah tubuh Cijueksin. Rune kompleks dengan cepat menyebar ke segala arah, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka membangun susunan rune besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Tuan Kota Muda juga sedang bergerak. Arai rune itu adalah mungkinkah perasaan hati seluruh tempat kompetisi tegang. Su Ling Su, Liu Yan, Sui Feng, Zuo Yuhan, Chu Hen, dan banyak orang jenius lainnya yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Langit menjadi gelap, dan langit kehilangan warnanya. Di bawah kendali kuat Song Siu, Naga Jiao yang perkasa membumbung tinggi di langit, dan kerikil di tanah terlepas dari gravitasi, naik ke langit seperti debu, dan berkumpul menuju Naga Jiao. Batu-batu dengan berbagai ukuran tersusun rapat di permukaan patung Naga Jiao, dan membentuk lapisan pelindung batu yang sangat kokoh. Tubuh patung Naga Jiao juga berukuran dua kali lipat. Itu mengintimidasi ke segala arah, dan auranya sangat mengesankan. Song Siu merentangkan tangannya, dan tatapannya tajam seperti roh pengendali binatang. Dia berteriak, Chi Juexin. Hai, Chi Juexin terkeke, apa pesananmu? Mengaum. Yang menjawab lawannya adalah auman naga yang membumbung tinggi ke angkasa. Bersamaan dengan hujan lebat dan angin kencang, Naga Jiao yang panjangnya lebih dari 200 meter melakukan serangan mengerikan dan menerkam ke arah Chi Juexin. Aura yang tak tergoyahkan hancur, dan hati serta jiwa semua orang bergetar. Pada saat yang sama, susunan rune besar di bawah Chi Juexin tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya terang yang membumbung ke langit. Di dalam susunan itu, ada kilatan cahaya dan fata morgana, dan alam semesta mengalir. Serangkaian topan yang tidak dapat diprediksi berenang secara sembarangan, dan kekuatan teleportasi spasial yang sangat menakjubkan melonjak darinya. Ini adalah, Juhin mengangkat alisnya, dan kemudian tanpa sadar berkata, memanggil. Teknik pemanggilan hebat. Teriak Chi Juexin. Hua. Gelombang energi yang luar biasa menyapu seluruh koilet dragon stage, dan ruang di dalam susunan rune terdistorsi. Terselubung dalam pilar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, seekor binatang raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul di depan mata semua orang. Ini. Kejutan tertulis di seluruh wajah semua orang. Binatang raksasa itu tampak seperti gurita, tetapi penampilannya jauh lebih ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan garis-garis hitam pekat, dan tentakelnya berayun seperti ular piton raksasa. Ini adalah pemakan laut dalam. Seruan terdengar dari penonton. Kemunculan dua binatang raksasa itu hampir memenuhi seluruh arena. Namun, tidak ada waktu untuk mempedulikan hal ini. Saat naga jiao yang tertutup bebatuan tebal menerkam, garis hitam di kepala pemakan laut dalam berputar. Kemudian, mulut raksasa yang tampak seperti bunga pemakan manusia tiba-tiba terbuka. Mulut jurang dipenuhi dengan gigi tajam. Ledakan. Angin puyuh biru tua meletus dari mulut jurang, dan kekuatan isap yang tak tertahankan dan menakutkan langsung menyelimuti naga jiao yang menerkam. Mengaum. Kekuatan-kekuatan melahap secara langsung menyebabkan naga jiao merasa seolah-olah terjebak dalam tornado, dan kekuatan angin puyuh menurun tajam. Pada saat yang sama, tentakel raksasa seperti ular piton dengan cepat melilit tubuh naga jiao, dan naga jiao jatuh ke dalam, rawa sebelum bisa mengenai Cijuexin. Tidak bagus, ekspresi Song Siu berubah, dan dia sekali lagi melepaskan energi reiki yang kuat, berniat membuat naga jiao melepaskan diri dari kendali. Namun, Cijuexin jelas tidak akan memberikan kesempatan itu. Sayang sekali. Itu seperti kalimat terakhir. Heh. Tawa aneh yang memekakkan telinga terdengar, dan empat tangan belalang yang sangat tajam tiba-tiba terulur dari mulut Dipsi Devorer. Mereka ramping dan garang. Kempat tangan belalang langsung melingkari kepala naga jiao, seperti tangan hantu dari neraka, lalu dengan paksa menyeret naga jiao ke dalam perut pemakan laut dalam. Dalam sekejap mata, naga jiao yang panjangnya hampir 200 meter langsung menghilang dari pusaran air biru tua dari kepala hingga ekor. Namun tubuh Dipsi Devorer masih sama seperti sebelumnya, tanpa penambahan ukuran sedikitpun. Tak terhitung banyaknya penonton yang begitu terkejut hingga mereka berkeringat dingin. Seberapa menakutkan pemandangan tadi. Kalau begitu, ini sudah berakhir. Berdiri di depan Dipsi Devorer, Cijuexin memasang senyuman lembut yang membuat orang gemetar ketakutan. Desir, desir, desir. Seribu tiga. Bang. Serangkaian suara terdam terdengar di arena. Gelombang udara yang kuat dan sangat dingin menyebar, dan beberapa tentakel kokoh seperti ular piton hutan raksasa menyapu tubuh Song Siu. Yang terakhir segera dikirim terbang, darah memancar keluar saat dia jatuh dengan keras ke tanah, meninggalkan jejak darah yang panjang di belakangnya. Bagus. Dalam sekejap, sorak-sorai penonton pun melambung ke angkasa. Banyak penonton di kota Pulau Paus tiba-tiba berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Tuan Kota Muda adalah yang terkuat. Kota Pulau Paus akan menang. Haha, seperti yang diharapkan dari tuan Kota Muda kita, dia terlalu kuat. G.E.G. Di arena, Dipsi Devorer yang sangat besar melolong panjang saat tentakelnya yang panjang menari. Hasilnya diputuskan dalam sekejap. Sama seperti Song Siu yang merasa takjub dengan kebangkitan, patung naga banjir, siapa sangka bahwa C.Juexin akan secara langsung memanggil binatang iblis laut dalam yang benar-benar kuat. Dalam konfrontasi antara yang asli dan yang palsu, pemakan laut dalam menelan patung naga banjir yang dibangkitkan ke dalam perutnya. D.Dipsi Devorer mengintimidasi penonton. Mulutnya seperti jurang yang dalam. Kekuatan C.Juexin secara mengesankan membawa tekanan psikologis yang besar bagi kontestan lainnya. Para runemaster jenius di Kastil Song Yuan, Kota Ye, Teluk Buaya Raksasa, melengkan kepala dalam hati. Dengan monster seperti itu di sini, aku benar-benar tidak percaya diri di ronde ketiga. He he, benarkan. Bahkan Song Siu dikalahkan dengan mudah. Kekuatan C.Juexin memang tak terduga. Jenius dari keluarga Liu, Liu Yan, tersenyum bangga. Dia menyilangkan tangan di depannya dan mengusap dagunya. Sepertinya orang-orang itu mulai cemas. Huff, masih ada yang berpura-pura tenang. Sui Feng mencibir sambil menatap dingin ke arah Su Lingzu di sisi lain. Sebagai seniman tato jenius dari kastil Song Yuan, Su Lingzu tidak mengalami banyak perubahan suasana hati karena kekalahan Song Siu. Wajahnya yang halus dan cantik tetap tenang dari awal hingga akhir. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Zuo Yu Han, si jenius seni bela diri, bertanya dengan lembut. Su Lingzu mendongak, terlalu khawatir hanya akan mempengaruhi kinerjamu. Zuo Yu Han tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bas dengungan. Segera setelah itu, Dipsy Devorer berubah menjadi awan asap dan menghilang dari arena. Pada saat ini, seluruh koilet dragon stage sudah penuh dengan lubang dan berantakan total. Potongan-potongan batu tajam terlempar dari tanah, dan air mancur di tengahnya sudah terisi. Patung naga yang terlihat hidup juga telah menghilang seiring dengan kepergian binatang pemakan laut dalam. Cijuexin luar biasa anggun dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia perlahan mendarat di tanah dan berjalan di depan Song Siu. Song Siu, yang terbaring di tanah, memiliki kilatan dingin di matanya saat dia menatap dengan dingin senyum lucu Cijuexin. Aku benar-benar minta maaf, aku agak kasar. Apakah kamu baik-baik saja? Nada mengejeknya berubah menjadi pukulan kedua. Song Siu mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah, Sejak aku kalah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. He he, sudah ku bilang jangan datang, kalau tidak kamu tidak akan terluka. Tapi, ada baiknya kamu datang, kamu bisa mengerti seberapa besar jarak di antara kita. Kamu, Song Siu tersenyum menghina. Huff, jangan lupa, bukan hanya aku yang datang ke kastil Song Yuan. Aku tahu, bibir Cijuexin melengkung, memperlihatkan senyuman sembrono. Jadi, ini baru permulaan. Hanya awal. Wajah Song Siu memucat, darah di tubuhnya melonjak, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Cijuexin tidak melihatnya lagi, dan dengan percaya diri berbalik dan berjalan menuju penonton. Umumkan hasilnya. Ketika Cijuexin meninggalkan panggung, dia mengacungkan jari ke arah tetua pembawa acara, Sui Gen. Temperamennya yang arogan dan percaya diri membuat penonton menjadi gila. Sui Gen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi lebih dari itu, dia menghargainya. Dia kemudian mengumumkan dengan lantang, pemenang duel ini adalah Tuan Muda Kota Pulau Paus, Cijuexin. Ledakan. Sorak-sorai memicu hirup piku, dan orang-orang dari kastil Song Yuan mengerutkan kening dalam diam. Selamat, Tuan Kota, Selamat, Tuan Kota Muda, haha. Patriar keluarga Liu mengucapkan selamat kepada mereka dari platform tontonan dan pembawa acara. Tiga leluhur lainnya juga memujinya satu demi satu. Kekuatan Tuan Kota Muda bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya juara pertempuran jimat surgawi sudah ada di dalam tas. Patriar ksui benar. He he, kalian terlalu memujiku. Ciming melambaikan tangannya, masih terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu. Meskipun nada suara Ciming agak rendah hati, dia tidak menyembunyikan kebahagiaan di antara alisnya. Sombong sekali, Mu Feng mengutup dengan suara rendah saat dia melihat ke arah Cijuexin, yang berseri-seri karena sukses. Hao Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang ini memang sangat kuat. Kesulitan pemanggilan seharusnya menjadi salah satu yang tertinggi di antara semua seni rahasia. Beberapa dari mereka saling memandang, dan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Cuhen di samping mereka. Agak sulit untuk menonjol di antara begitu banyak orang jenius yang luar biasa. Momentum Cijuexin tinggi, sementara Song Siu meninggalkan panggung dengan sedih. Selanjutnya adalah babak ke-23. Mari kita undang kedua kontestan untuk naik ke panggung. Putaran ke-23. Semua orang yang hadir terkejut. Ini sudah ronde ke-23. Hanya ada satu ronde lagi untuk kakak Cuhen, Ye Yao mengepalkan tangannya, merasa sedikit gugup. Kemudian, sosok cantik dengan aura arogansi perlahan berjalan menuruni panggung. Mata semua orang berbinar. Itu Nona Sui Feng. Nona Sui Feng sebenarnya berada di belakang Tuan Kota Muda. Lalu siapa lawannya? Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, sosok cantik tiada taraf lainnya berjalan keluar dari tribun penonton dan melangkah ke arena di dalam dinding penghalang. Wow, Su Ling Su, ini Su Ling Su. Wow, suasana yang tidak terlalu seru melanda arena. Su Ling Su versus Sui Feng, ini akan menarik. Kalian berdua adalah putri kebanggaan surga dengan kekuatan yang luar biasa. Ini terlalu kebetulan, Cijuexin baru saja mengalahkan Song Siu, dan sekarang giliran Sui Feng dan Su Ling Su. Mungkinkah itu disengaja? Dalam sekejap, banyak orang memikirkan pertengkaran antara tim dari kota Pulau Paus dan Kastil Song Yuan sebelum dimulainya pertempuran jimat surgawi. Saat itu, Cijuexin, Liu Yan, dan Sui Feng mengatakan bahwa tim dari Kastil Song Yuan bahkan tidak akan bisa melaju ke babak ketiga. Mungkinkah pengaturan ini disengaja? Di tengah kebingungan dan kegembiraan, dua sosok cantik dengan temperamen luar biasa melangkah ke arena. Tatapan yang menjijikkan. Melihat mata Su Ling Su yang tanpa ekspresi, wajah Sui Feng menunjukkan sedikit rasa jijik. Terkadang, saling balas dendam antar wanita sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada persaingan antar pria. Su Ling Su mengangkat alisnya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, jika kamu membencinya, kamu bisa mengusirku. Saya punya pemikiran seperti itu. Kalau begitu, ayo mulai, kata Su Ling Su. Huff, ini sudah dimulai. Bersamaan dengan tawa Sui Feng, lingkaran garis-garis yang bengkok dan seperti riak tiba-tiba bergerak di sepanjang kakinya menuju Su Ling Su di depannya. Bang, bang, bang. Seribu empat. Bang, bang, bang. Serangkaian percikan air meledak di tanah. Semua orang di luar arena terkejut. Dalam sekejap mata, dengan Su Ling Su dan Sui Feng sebagai pusatnya, area arena tiba-tiba berubah menjadi genangan air. Jernihnya air mencerminkan sosok anggun kedua orang tersebut. Segera setelah itu, sepasang tangan tiba-tiba terulur dari bawah tubuh Su Ling Su. Tangannya diam dan bahkan tidak menimbulkan riak. Seperti hantu, mereka dengan kuat memegang pergelangan kaki Su Ling Su. Tidak baik. Nona Ling Su, hati-hati. Para penonton di Kastil Song Yuan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sudut mulut Sui Feng melengkung. Rasa jijik muncul di matanya, hanya itu yang kamu punya. Berdengung. Seperti kupu-kupu roh, tanda berkibar di sekitar ujung jari Sui Feng. Dia mengatupkan kedua tangannya. Rune cantik itu langsung berubah menjadi pola cahaya yang menyilaukan dan menyebar. Ledakan. Dalam sekejap, genangan air di tanah kembali memicu gelombang setinggi belasan meter. Ombaknya seperti hujan yang turun, semuanya jatuh ke arah Su Ling Su. Dan, di tengah pergerakannya, seluruh air dengan cepat berubah menjadi ikan todak yang tajam. Ratusan dan ribuan ikan todak menyapu aura yang sangat dingin dan keras, miring secara diagonal ke arah Su Ling Su di bawah. Kecepatan yang luar biasa. Sui Feng terlalu kuat. Ikan todak yang menutupi langit dan menutupi bumi sebanding dengan senjata tajam sedingin es. Terlebih lagi, dengan kedua kakinya dipegang oleh kedua tangan di bawah air, Su Ling Su tidak punya kemungkinan untuk mengelak sama sekali. Ci, ci, ci. Ikan todak yang tajam menyerang satu demi satu. Bagaikan sisik ikan yang mampu menembus besi seperti lumpur, tubuh halus Su Ling Su terbelah dalam sekejap. Dia menghilang dan hancur seperti gelembung. Apa? Hati para penonton dipenuhi dengan keterkejutan. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar. Apakah Su Ling Su terbunuh dalam sekejap begitu saja? Namun, dengan sangat cepat, para penonton mengetahui bahwa Su Ling Su yang terkoyak tidak menumpahkan setetes darah pun. Huala. Detik berikutnya, bola air tiba-tiba muncul dari air di belakang Sui Feng. Bola air dengan cepat naik dan menjadi lebih padat, berubah menjadi bentuk manusia. Ketika penonton melihat ini, mereka langsung menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, itu adalah seni tubuh ilusi. Aku tahu itu. Bagaimana Su Ling Su bisa begitu rapuh? Hah! Sui Feng berbalik dan mencibir dengan arogan, kecepatan reaksimu tidak buruk. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, ombak melonjak dan air memercik. Lebih dari separuh medan perang telah berubah menjadi perairan. Seolah-olah kedua wanita itu mendarat di permukaan danau, saling berhadapan. Kekuatan rune air yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Sui. Semua penonton terlihat kagum di wajah mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Sui di kota Pulau Paus Mahir dalam teknik rahasia yang mengendalikan kekuatan air. Terlebih lagi, kendali terampil Sui Feng atas kekuatan ini benar-benar menarik perhatian. Su Ling Su tidak mudah untuk dihadapi. Jika kita bertarung di dalam air, Phoenix Air mempunyai keuntungan yang sangat besar. Saya rasa dia akan dihentikan di ronde kedua, sama seperti Song Siu. Itu mungkin. Huff, sekelompok orang buta. Keajaiban bela diri Kastil Zhongyuan, Zhuoyuhan, melirik sekilas ke arah penonton di belakangnya. Hah! Perairan yang dalam dengan cepat menempati dua per tiga medan perang. Sui Feng menatap wajah tenang Su Ling Zu dengan provokatif. Apakah kamu tidak akan bergerak? Su Ling Zu mengangkat matanya yang indah dan menjentikkan tangannya yang seperti batu giok. Sebuah rune cantik menari di ujung jarinya. Melihat ini, senyuman di wajah Sui Feng semakin dalam. Gemuruh, setelah itu, dua pilar air berbentuk spiral muncul dari air di kedua sisi Su Ling Zu. Pilar air itu seperti naga yang muncul dari laut, menyapu momentum yang menakjubkan saat mereka menyerang Su Ling Zu dari kiri dan kanan. Kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang melihat bagaimana Sui Feng bergerak. Desir. Di saat yang hampir bersamaan, sepasang sayap cahaya yang mempesona dan mewah terbentang dari punggung Su Ling Zu. Sesaat sebelum dua pilar air bertabrakan, Su Ling Zu menghilang dari tempatnya berdiri. Bang! Ombak memercik, dan air memercik seperti hujan. Gelombang-gelombang kejut yang dahsyat, seperti semburan deras, tercura begitu saja, dan uap air yang memenuhi langit beterbangan di antara langit dan bumi. Di bawah sinar matahari, jembatan pelangi ilusi yang berwarna-warni dan indah dibiaskan. Di langit di atas jembatan pelangi, Su Ling Zu tiada tarannya dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini domainku, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Dengan pemikiran dari Sui Feng, energi reiki terus-menerus dilepaskan. Setelah itu, pilar air raksasa melonjak tinggi dengan momentum yang mengejutkan dan melancarkan serangan sengit ke Su Ling Zu. Menghadapi serangan sengit Sui Feng, ekspresi Su Ling Zu tetap tenang. Matanya seperti air di sumur. Sayap cahaya ilusi di belakangnya mengepak, meledak dengan peningkatan kecepatan yang sangat tinggi. Desir, desir, desir. Su Ling Zu berjalan di antara celah banyak pilar air, seolah-olah dia sedang memasang jarum. Sosoknya ringan dan anggun. Berdengung. Setelah itu, tanda di sekitar ujung jari Su Ling Zu dengan cepat menyatu membentuk rahasia yang rumit. Dia akan melakukan serangan balik. Kerumunan berpikir sendiri. Namun, segera setelah itu, Su Ling Zu membalikkan tangan kirinya dan mengeluarkan beberapa batu giok persegi dan beberapa potong batu kristal emas. Apa yang sedang terjadi? Wajah semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Mereka melihat Su Ling Zu dengan terampil menyalurkan kekuatan rune ke dalam batu giok dan mengekstrak kekuatan batu kristal untuk menyatu dengannya. Ini. Pada saat ini, bahkan Qi Juexin, Liu Yan, Chu Hen, dan yang lainnya terkejut. Ledakan. Beberapa pilar air yang megah berpotongan dan menimbulkan benturan yang sangat dahsyat. Air yang sangat besar memercik ke langit, dan pemandangan yang sangat spektakuler itu seperti naga sepanjang beberapa ratus meter yang roboh pada saat yang bersamaan. Su Ling Zu sekali lagi muncul dari kekacauan hujan dan kabut. Beberapa keping batu giok yang tadinya ceroboh dan biasa saja, kini menjadi luar biasa indah. Mereka bersinar dengan cahaya neon dan memancarkan gelombang fluktuasi energi yang tidak jelas. Jimat? Itu Jimat, seseorang berteriak kaget. Ini. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan gubernur kota Chi Ming dan empat kepala keluarga yang berada di mimbar tuan rumah pun terkejut. Sebelum dimulainya kompetisi, Sui Gen telah menjelaskan bahwa dalam pertempuran Jimat Surgawi, tidak ada kekuatan selain seni Jimat yang dapat digunakan, termasuk senjata, ramuan, Jimat, dan sebagainya. Namun, para peserta dapat menyempurnakan hal-hal tersebut selama pertempuran. Faktanya, perkataan Sui Yuan hanyalah lelucon belaka. Karena kesulitan untuk menyempurnakan item lain di tengah pertempuran begitu besar sehingga tidak perlu dikatakan lagi bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan item lain pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melakukan banyak tugas dan membuat kesalahan dalam Jimat atau langkah, akibatnya adalah tamparan di wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Sui Lingzu akan, menuruti, lelucon Sui Gen dan menyempurnakan Jimat dengan tenang saat bertarung melawan-lawan setingkat Sui Feng. Huh, apakah kamu bercanda? Alis Sui Feng dipenuhi rasa dingin. Sui Lingzu tidak menjawab dan terus mengeluarkan bahan untuk menyempurnakan Jimat dan terus menyempurnakannya. Sui Feng sangat marah. Tindakan pihak lain hanyalah bentuk pengabayan. Sebagai putri kebanggaan kota Pulau Paus, hal ini tidak bisa ditoleransi. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Penerbangan pasangan Phoenix. Ledakan. Usaran air terbentuk di permukaan air dan layar air mengjulang ke langit. Saat layar air naik, seekor burung Phoenix berpola air keluar. pekikan. Teriakan resonansi bergema di sembilan langit. Burung Phoenix berpola air itu seperti binatang dewa, melepaskan kekuatan yang meremehkan semua makhluk hidup saat ia menerkam ke arah Su Lingzu. Namun, Su Lingzu masih berjuang dan mundur pada saat yang bersamaan. Saat dia mundur, dia menyempurnakan Jimat satu demi satu. Dia hanya membuat Jimat tingkat bumi, bukan. Han Yi Kuan, yang berada di tribun penonton, bertanya dengan ragu. Chu Han mengangguk sebagai penegasan. Jika itu adalah Jimat tingkat surga, mustahil bagi Su Lingzu untuk mencapai kecepatan seperti ini. Meskipun Jimat tingkat bumi dan Jimat tingkat surga hanya berbeda satu tingkat, ada perbedaan besar dalam hal kesulitan dan bahan yang dibutuhkan. Faktanya, semua orang terkejut dengan kemampuan Su Lingzu dalam menghadapi serangan lawannya sekaligus menyempurnakan Jimat. Alasan terpenting adalah lawannya adalah Sui Feng. Lagi pula, di mata orang luar, Su Lingzu dan Sui Feng sama-sama merupakan kandidat yang sangat populer untuk kejuaraan tersebut. Tapi bisakah Jimat tingkat bumi melukai Master Rune Surgawi? Han Yi Kuan menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Chu Han menggelengkan kepalanya. Tidak diketahui apakah dia ragu atau menyangkal. Kekuatan Jimat tingkat surga manapun lebih besar daripada kekuatan beberapa Jimat tingkat bumi. Metode Su Lingzu agak aneh. Mu Feng juga berkata. Namun, Zheng Su di sampingnya berkata dengan suara yang agak lemah, Su Lingzu diakui sebagai wanita berbakat di Kastil Song Yuan. Dia sangat teliti dan tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Saya pikir dia pasti punya idenya sendiri. Mereka sedikit terkejut. Ye Yao juga langsung berkata, bagaimanapun, Saudara Chu Han tidak akan bertemu orang-orang itu. Semua orang mengangguk. Dalam dua ronde pertama, Qi Juexin, Song Siu, Sui Feng, dan Su Lingzu semuanya memasuki arena. Hanya Liu Yan, karakter berbahaya, yang tersisa. Masih ada lebih dari 20 putaran. Kemungkinan Chu Han bertemu Liu Yan tidak terlalu tinggi. Inilah yang diharapkan semua orang untuk dilihat. Di arena, kejar-kejaran masih berlangsung ketat. Jimat-jimat cantik terbentuk di tangan Su Lingzu satu demi satu. Namun, situasi di arena hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Sui Feng. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dinding matriks air. Ledakan. Gelombang besar naik, dan tirai air besar mengjulang ke langit. Itu seperti tembok yang menghalangi di depan Su Lingzu. Pekikan. Di saat yang sama, burung finiks air yang mengjulang tinggi di belakangnya juga bergegas mendekat. Dengan intersepsi di depan dan pengejaran dari belakang, Su Lingzu langsung terjerumus ke dalam situasi di mana tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat kritis, Su Lingzu memutar tangannya yang seperti batu giok dan memegang dua jimat di antara jari-jarinya. Dengan jentikan ujung jarinya, jimat itu melesat ke arah dinding tirai air. Bang! Kedua jimat itu meledak dalam sekejap. Pola cahaya yang tersebar, bersama dengan kabut air, tersapu. Celah selebar kurang dari 2 meter segera diledakkan ke dinding matriks air. Tanpa berkata apa-apa, Su Lingzu langsung berubah menjadi bayangan cahaya dan melewati celah. Sesaat kemudian, burung phoenix air besar bertabrakan dengan tirai air. Ledakan! Pemandangan yang luar biasa itu seperti binatang buas yang bertabrakan dengan gunung. Begitu keduanya bertabrakan, semburan gunung yang dahsyat terjadi. Hujan tak berujung dan air memercik sembarangan, menyapu ke segala arah. Lapisan tirai air melonjak menuju auditorium. Dinding pembatas dipenuhi dengan tirai cahaya ilusi yang terang, menghalangi gelombang kejut yang kacau di luar. Kabut air yang kacau beterbangan di udara. Hati semua orang berdebar kencang, dan mereka tampak gugup. Mata mereka tertuju pada kekuatan kacau di langit. Bagaimana itu? Apakah Su Lingzu kalah? Sulit untuk mengatakannya. Meski dia berhasil mengelak, gelombang kejut akibat tabrakan tidak bisa diabaikan. Benar, situasinya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Nona Suifeng. Saya khawatir Su Lingzu akan sulit untuk kembali. Percikan yang menghancurkan bumi pecah. Saat ini, seluruh arena telah direduksi menjadi genangan air yang dalam. Inilah kekuatan teknik Rune. Itu adalah kekuatan Suifeng. Bang! Bang! Hujan memercik ke seluruh langit. Mata semua orang terus mencari. Namun yang mengejutkan, hingga gelombang terakhir turun, mereka tidak bisa melihat sosok Su Lingzu. Di mana dia? Semua orang di luar arena saling memandang dengan gugup. Su Lingzu menghilang begitu saja. Tidak bagus. Kemungkinan besar itu adalah teknik gaib, seru seseorang di luar arena. Rune gaib. Mata Suifeng menjadi dingin. Dia segera bereaksi. Serangkaian Rune muncul di depannya. Lalu, dia mengangkat tangannya. Boom! Suara yang sangat berat terdengar. Dengan Suifeng sebagai pusatnya, energi reiki yang kuat secara langsung menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, permukaan air ambruk dalam-dalam. Gelombang-begelombang melonjak ke sekeliling dan menyebar dengan kekuatan besar sampai bertabrakan dengan dinding formasi roh. Namun yang membingungkan adalah gelombang kejut yang menyebar sepertinya tidak mengenai apapun. Teori Rune gaib merugikan diri sendiri. Di mana dia? Suifeng mengerutkan alisnya. Sebelum dia bisa mencari lebih jauh, fluktuasi energi yang tidak jelas menyebar dari air di bawahnya. Dia sebenarnya bersembunyi di dalam air. Seribu lima. Di mana dia? Su Lingzu menghilang begitu saja. Gelombang kejut energi reiki yang liar dan kuat menyapu ke segala arah, membentuk serangan gelombang yang sangat melonjak. Semua orang mengira Su Lingzu telah menggunakan teknik tembus pandang untuk bersembunyi di arena, tapi gagasan ini dengan cepat dibantah. Namun, saat Phoenix Air hendak melanjutkan pencariannya, fluktuasi energi yang tidak jelas tiba-tiba datang dari kedalaman air di bawah. Jantung semua orang berdetak kencang. Dia sebenarnya ada di dalam air. Boom-boom-boom. Segera setelah itu, air di bawah Suifeng melonjak dan memercik, dan tiang kayu yang panjangnya lebih dari 10 meter tiba-tiba menembus air. Tiang kayu yang dingin dan berat itu seperti pagar tidak beraturan, saling bersilangan dan berdiri miring. Phoenix Air dikelilingi langsung oleh tiang-tiang kayu ini. Sesaat kemudian, sosok anggun Su Ling Su, yang anggun seperti kupu-kupu, sekali lagi muncul di depan mata semua orang, bersamaan dengan percikan air. Mata penonton di luar arena berbinar. Suasana di kursi penonton pun melejit. Su Ling Su, lakukan yang terbaik. Kastil Song Yuan, kamu harus menang. Melihat nafas tenang dan ekspresi tenang Su Ling Su, Suifeng, yang berada di tengah-tengah tiang kayu, mau tidak mau terlihat sedikit muram. Gelombang kejut yang kuat tadi sebenarnya tidak menyakitinya, wanita ini sungguh tidak sederhana. Setelah terkejut, Suifeng lalu mencibir, Hef, menurutmu formasi level ini bisa menghentikanku. Begitu suaranya turun, sosok Suifeng langsung bergerak, dan dia langsung bergegas menuju celah antara dua tiang kayu di depannya. Namun, kecepatan Su Ling Su lebih cepat. Sayap cahaya hantu di belakangnya berkedip, dan dia bergerak begitu cepat hingga dia seperti hantu cahaya yang mengalir, segera menghalangi di depan Suifeng. Tersesat. Suifeng berteriak dengan dingin, dan sebuah rune yang mempesona dilepaskan dari telapak tangannya, dan kekuatan yang mengejutkan melonjak. Namun, Su Ling Su membalikkan tangannya yang seperti bunga bakung dan langsung melemparkan jimat tingkat bumi yang berkelap-kelip dengan pola cahaya. Namun, sebelum Suifeng dapat menyelesaikan teknik jimat di tangannya, suara, bang, yang keras terdengar, dan jimat itu meledak terlebih dahulu. Gelombang energi yang mengamuk melonjak. Ekspresi Suifeng berubah. Dengan tergesa-gesa, dia segera berbalik untuk membela diri. Dampak kekerasan langsung memaksanya mundur. Ta, ta, ta. Suifeng mengindak permukaan air, wajahnya yang cantik dan arogan dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Meskipun jimat tingkat bumi tidak dapat melukainya, itu masih cukup untuk menempatkannya pada posisi yang sulit. Huff, itu hanya jimat tingkat bumi, permainan anak-anak. Suifeng mendengus dingin, matanya menjadi dingin. Sosotnya melintas saat dia berlari menuju celah tiang kayu di sebelah kiri. Swosh, Su Lingzu juga mengambil tindakan. Pesona lain muncul di telapak tangannya. Begitu dia melihat pesonanya, Suifeng terkejut dan langsung terbang ke arah yang berlawanan. Arena segera berubah menjadi pertempuran pengepungan dan blokade. Suifeng berturut-turut bergegas keluar beberapa kali, tetapi tidak mampu keluar dari pengepungan tiang kayu. Su Lingzu terus-menerus memancarkan bayangan ilusi, menyelaukan mata semua orang. Namun saat penonton tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan Su Lingzu, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan melayang di atas arena seperti kupu-kupuroh. Suifeng, yang berada di dalam tiang kayu, sangat senang. Huff, trikmu yang membosankan ini pada akhirnya tidak ada gunanya. Tapi saat dia selesai berbicara, suosh, 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 serangkaian suara cepat menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Murid semua orang menyusut dan ekspresi mereka semua tercengang. Itu, itu, utas. Utas. Benang tipis dan transparan terjalin di antara tiang-tiang kayu dengan cara yang tidak teratur. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah puluhan jimat mirip permata yang tergantung di benang tipis itu. Apa? Pada saat ini, semua orang di ruangan itu tiba-tiba menyadari. Banyak orang yang mengagumi Su Lingzu di dalam hati mereka. Jadi itu dia. Dari menyempurnakan jimat tingkat bumi saat bertarung dan mundur, hingga mengubur jimat benang tipis secara diam-diam ketika tampaknya menghalangi Suifeng. Su Lingzu dengan tenang memasang jebakan ini. Melihat jimat berwarna-warni seperti kepompong tingkat bumi yang tergantung di benang tipis, Suifeng menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Su Lingzu, yang berada di udara di depannya, mengangkat matanya yang indah dan sedikit menggerakkan bibir merahnya, berkata, meledak. Meledak. Berdengung. Dalam sekejap, semua jimat di sekitar Suifeng meledak menjadi cahaya warna-warni yang cemerlang pada saat yang bersamaan. Jika satu atau bahkan beberapa jimat tingkat bumi tidak cukup untuk melukai master pola surgawi, kekuatan yang dihasilkan ketika lebih dari 20 jimat tingkat bumi diledakkan pada saat yang sama benar-benar menakutkan. Gemuruh. Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat saling tumpang tindih. Kumpulan awan cahaya yang megah melonjak ke langit. Langit dan bumi berubah warna, pesawat itu diliputi ombak, dan seluruh pulau naga suci berguncang dengan gelisah. Gelombang cahaya yang agung menghantam ke segala arah, dan segala jenis gelombang mengamuk seperti hujan anak panah. Penonton di luar arena semuanya kaget. Di mimbar tuan rumah, kepala klan sui tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan matanya dalam. Bang, bang, bang. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu arena, dan tirai cahaya yang dilepaskan oleh dinding pembatas terus bergetar. Chi Juexin, Liu Yan, dan Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Jenius seni bela diri dari kastil Zhong Yuan, Zhuoyuhan, tersenyum lucu, dan alisnya penuh kebanggaan dan rasa puas diri. Bang. Kemudian, di bawah tatapan gugu para penonton, sesosok tubuh yang babak belur dan kelelahan terbang keluar dari topan yang kacau balau. Sui Feng terhuyung mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergoyang-goyah dan dia hampir terjatuh. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan rambutnya berantakan. Bahkan pakaiannya robek di beberapa tempat, dan wajah cantiknya sangat suram dan dingin. Dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Hasilnya jelas sekali. Dari penindasan barusan, hingga pembalikan yang kuat, Su Lingzu secara langsung melakukan pertarungan kecerdasan tinggi yang menakjubkan dan tiada taranya. Haha bagus. Ini sempurna sekali. Su Lingzu adalah yang terkuat. Penonton di kastil Zhongyuan bersorak-sorai, terutama untuk pertandingan sebelumnya antara Chi Juexin dan Song Xiu. Ini bisa dikatakan melegakan. Sepertinya rencana kita gagal, hehehe, jenius dari keluarga Liu, Liu Yan, menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia menatap Chi Juexin dengan penuh minat. Namun, senyuman tipis terlihat di wajah Chi Juexin. Seperti yang diharapkan. Oh. Jika aku tidak memiliki lawan yang layak, maka final akan terlalu membosankan. Chi Juexin tampaknya sangat puas dengan jawabannya. Liu Yan tersenyum. Sepertinya Chi Juexin tidak pernah mengira Sui Feng bisa mengalahkan Su Lingzu. Tentu saja, ini juga gaya Chi Juexin dalam melakukan sesuatu. Di sisi lain auditorium. Wanita ini sangat pintar, dan dia benar-benar tahu bagaimana maju selangkah demi selangkah, Han Yikuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Zheng Su tertawa, saya sudah katakan sebelumnya, Nona Lingzu tidak mudah untuk dihadapi. Pertandingan berikutnya adalah kakak Chu Hen, kata Ye Yao penuh harap. Long Suan Suang, Mu Feng, dan Hao Zi juga sedikit mengangguk. Kini, beberapa kontestan populer, seperti Chi Juexin, Song Siu, Sui Feng, dan Su Lingzu, semuanya telah memasuki arena. Satu-satunya yang bisa mengancam Chu Hen adalah Liu Yan. Masih ada lebih dari separuh pertandingan, dan kemungkinan bertemu Liu Yan sangat rendah. Tampaknya kemungkinan Chu Hen melaju ke babak berikutnya relatif tinggi. Gelombang energi yang bergejolak perlahan-lahan menjadi tenang. Air di arena telah menghilang, dan alun-alun yang hancur muncul lagi di depan semua orang. Saya umumkan bahwa pemenang babak ini adalah Su Lingzu dari Kastil Song Yuan. Wow! Beberapa orang berteriak kegirangan, sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Nona, kamu baik-baik saja. Beberapa anggota keluarga Sui pergi untuk mendukung Sui Feng, tapi dia mendorong mereka menjauh. Enyah! Dia memelototi Su Lingzu, yang sudah kembali ke arena. Zuo Yu Han segera menghampirinya. Kamu memang Su Lingzu. Kamu tidak mengecewakanku sama sekali. Saya hanya beruntung. Su Lingzu menjawab dengan tenang. Selanjutnya, ronde ke-24. Mari kita sambut kedua kontestan ke arena. Tetua yang menjadi tuan rumah kompetisi, Sui Gen, mengumumkan lagi. Itu adalah ronde ke-24. Penonton sedikit tenang, dan perhatian mereka kembali ke arena. Saudara Cu Han, giliranmu. Lakukan yang terbaik. Ye Yao tersenyum manis. Hati-hati, kata Long Suan Suang. Orang-orang itu semua ada di arena. Anda pasti akan memenangkan babak ini. Cu Han tersenyum. Namun, di saat yang sama saat dia berdiri dan berjalan keluar dari penonton, sosok muda lainnya perlahan keluar. Setelah itu, arena menjadi riuh. Itu Liu Yan. Kebetulan sekali, beberapa kontestan populer diatur untuk bertarung bersama. Siapa lawan Liu Yan? Sungguh sial. 1006. Itu Liu Yan. Haha, beberapa jenius populer bertarung bersama. Ledakan. Mengikuti suasana gembira di arena, jenius super populer lainnya dari keluarga Liu, Liu Yan, muncul setelah Cijuexin melawan Song Siu dan Su Lingzu melawan Sui Feng. Sebagai kontestan populer, Liu Yan bahkan keluar dari Menara Ilusi Hitam di babak pertama pertarungan promosi dengan hasil sebagai juara pertama. Kemunculannya membuat penonton bisa melihat akhir pertandingan. Tidak ada ketegangan lagi, Cijuexin, Su Lingzu, dan yang lainnya telah menyelesaikan pertandingan mereka. Di antara kontestan yang tersisa, tidak ada satupun yang menandingi Liu Yan. Itu benar. Melihat Liu Yan yang bersemangat dan sombong di arena, Mu Feng, Hao Zi, Long Suan Suang, Ye Yao, dan yang lainnya di sisi lain tercengang. Baru saja, mereka diam-diam senang bahwa kemungkinan Cijuexin bertemu Liu Yan tidak terlalu tinggi. Namun, dalam sekejap mata, hal yang paling mereka khawatirkan segera terjadi. Bukankah ini terlalu kebetulan? Itu pasti tipuan bajingan itu. Hampir tanpa keraguan, penonton bisa langsung menentukan bahwa itu adalah seseorang yang sengaja melakukannya. Zheng Su, yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, menghela nafas pelan. Apakah saudara Cujhen sangat tidak beruntung? Bagaimana dia bisa bertemu Liu Yan dalam situasi seperti ini? Saudara Cujhen, Ye Yao tanpa sadar memanggil Cujhen, mencoba mencegahnya pergi ke arena. Yang lain juga memandangnya dengan hati-hati. Namun, Cujhen menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Karena pemahaman mereka tentang Cujhen, beberapa dari mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera menganggukkan kepala. Mereka hanya memberikan pengingat sederhana, hati-hati. Karena dia adalah lawan Liu Yan, penampilan Cujhen langsung menarik perhatian semua orang. Itu pria itu, penatua yang menjadi tuan rumah kompetisi, Sui Gen, sedikit terkejut. Sui Gen memiliki kesan terhadap Cujhen. Sebelumnya, ketika dia mendaftar untuk pertempuran jimat surgawi, item yang ditampilkan Cujhen adalah pil aliran jernih tingkat surga, dan Cujhen masih menjadi master prasasti duniawi. Kastil Zhong Yuan. Mata indah Su Lingzu juga dipenuhi dengan sedikit kejutan. Zuo Yuhan sepertinya tertarik, menarik. Zuo Yuhan teringat akan Cujhen. Lagi pula, pada hari pendaftaran, Cujhen hampir bertengkar dengan Su Lingzu karena dia menolak membiarkan Su Lingzu memotong antrian. Setelah itu, segala macam suara rendah dan berat terdengar. Eh, siapa lelaki ini? Saya tidak tahu. Saya tidak mengenalinya. Heh, dia benar-benar berani. Apa dia tidak tahu karakter kejam seperti apa Liu Yan itu? Selama Anda memiliki kesadaran diri, Anda harus menyerah. Cujhen, yang baru saja tiba di kota Pulau Paus, tidak diragukan lagi adalah orang asing di antara orang banyak. Banyak orang mencibir dengan nada menghina. Namun kemudian, seruan nyaring terdengar dari kursi penonton. Dialah yang melumpuhkan Senhu di menara ilusi hitam di zona 4. Apa? Suara mendesing. Itu seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton langsung tercengang dan gempar. Semua orang segera teringat bahwa pagi ini, saat putaran pertama kompetisi kemajuan distrik, si jenius dari klan Sen, Senhu, telah tumbang di putaran pertama pertempuran, dan pohon dao di dalam istana niwan miliknya telah dihancurkan dengan paksa. Dan pelakunya adalah pemuda asing di hadapan mereka. Apakah ini nyata? Setiap orang memiliki keraguan. Namun, ekspresi suram dan dingin dari kepala keluarga Sen sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Anak baik, aku hampir salah menilai dia. Sepertinya masih ada harapan. Cek, apa yang ingin dilihat? Kesenjangan antara Senhu dan Liu Yan tidak hanya sedikit. Bahkan jika pemuda ini mempunyai kemampuan untuk melumpuhkan Senhu, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Liu Yan. Itu benar. Meskipun bakat Senhu sangat tinggi, dia baru memasuki sekte untuk waktu yang singkat. Jika kita berbicara tentang pencapaian teknik jimat, bahkan 10 Senhu mungkin tidak akan mampu mengalahkan satupun. Liu Yan, keduanya tidak berada pada level yang sama. Kebanyakan orang masih 100% optimis terhadap Liu Yan. Di bawah tatapan penonton, Cu Hen dan Liu Yan berturut-turut masuk ke arena yang penuh bekas luka. Arena yang penuh lubang memancarkan suasana konfrontasi yang berat. Liu Yan melirik Cu Hen, senyum sembrono di bibirnya. Seseorang mengirimku untuk mengambil nyawamu. Nada mengejeknya dipenuhi dengan rasa jijik. Cu Hen mengangkat alisnya dan melirik Cijuexin dengan malas, yang berada di luar arena. Yang terakhir menyilangkan lengannya dan memiliki senyuman di wajahnya. Tapi, Liu Yan meninggikan suaranya dan berkata dengan penuh minat, Aku tiba-tiba berubah pikiran. Daripada membunuhmu, kenapa aku tidak membuatmu menjadi seperti Senhu? Tatapan dingin melintas di mata Cu Hen. Dia tersenyum tipis. Kamu akan membodohi dirimu sendiri. Hahaha. Liu Yan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Ada apa dengan dunia? Dia hanya seorang master tato bumi, dan dia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Cu Hen merentangkan tangannya. Beberapa orang berpikiran sama pada awalnya, tapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak sempat menyesalinya. Haha. Menarik. Ini sangat menarik. Liu Yan menjadi semakin bersemangat. Baginya, provokasi Cu Hen hanya akan membuatnya semakin bersemangat. Dia menyeringai dan tertawa aneh. Hei. Hati-hati. Kamu bisa kehilangan satu kaki atau satu lengan. Hah. Energi Reiki, yang sebanding dengan semburan, tiba-tiba keluar dari tubuh Liu Yan. Serangkaian Rune selesai dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya ke arah Cu Hen dan menutup kelima jarinya di udara. Jurang bumi. Retakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Cu Hen terbelah di tengah. Bumi berguncang seolah-olah retak, dan retakan gelap menyebar dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, Cu Hen memegang energi Reiki dengan satu tangan dan langsung mencubit Rune untuk mempercepat. Beberapa cahaya dan bayangan cemerlang mengelilingi kakinya, membentuk sepasang sepatu bot cahaya ilusi dengan pola spiritual. Cu Hen kemudian menginjak angin dan langsung melompat dari tanah. Bang. Sesaat setelah Cu Hen meninggalkan tanah, sepasang cakar hantu besar yang tajam tiba-tiba terbentang dari jurang retakan di bawah. Itu seperti tangan hantu dari neraka. Ia dengan cepat menutup dan hampir meraih Cu Hen dan menyeretnya ke tanah. Hampir saja. Untungnya, anak itu berlari kencang, kalau tidak dia akan dibunuh oleh Liu Yan. He hei, kamu harus berlari lebih cepat. Ingat, jika kamu lambat, kamu akan dengan mudah kehilangan lengan atau mematahkan kakimu, berbagai macam Rune yang megah dan mewah serta gulungan rahasia berputar di sekitar ujung jari Liu Yan. Kekuatan spiritual yang dilepaskan menyelimuti Cu Hen dengan aura yang luar biasa. Wuss. Lalu, awan gelap tiba-tiba muncul di area di atas Cu Hen. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan gelap, seperti cahaya suci fajar yang menembus awan. Sinar cahaya yang tajam memercik ke bawah dan berubah menjadi pedang terbang tajam yang menembus Cu Hen. Suara mendesing. Udara yang deras dengan mudah menyebabkan ruangan bergetar. Cu Hen sepertinya dihadapkan pada langit yang penuh anak panah. Jika kekuatan seni bela diri dan kekuatan garis keturunan tidak dapat digunakan secara normal, Cu Hen hanya dapat terus menggunakan teknik akselerasi Rune untuk menghindar. Suara mendesing. Cu Hen mengelak berulang kali. Pedang terbang energi Reiki yang jatuh menghantam tanah dan langsung membentuk lubang gelap. Daya tembus yang luar biasa seperti itu sudah cukup untuk mencekik master pola bumi manapun. Setelah menghindari serangan lawan, Cu Hen menjentikkan tangannya dan berubah menjadi beberapa kupu-kupu roh yang cantik. Tapi kemudian, teknik Rune Liu Yan berikutnya diam-diam selesai. Sepertinya kamu tidak bisa mengikuti ritmenya, hehehe. Liu Yan mencibir. Bersama dengan gulungan rahasia kompleks yang muncul dari tubuhnya, momentum kuat memenuhi seluruh area. Badai datang. Langit dan bumi berubah warna. Angin dan awan melonjak. Es tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menutupi seluruh area kompetisi di dalam dinding batas. Suhu seluruh Coilet Dragon Arena Anjok. Arus dingin yang menusuk tulang mengalir menuju kursi penonton di sekitarnya, menyebabkan banyak orang menggigil. Mata Cu Hen menjadi dingin. Dia melesat ke tanah dan menghindar dengan gesit. Boom! Setiap es memiliki lebar lebih dari 2 meter dan panjang 5 meter. Mereka terjatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar. Di saat yang sama, cipratan serpihan es langsung membekukan tanah. Serangkaian ledakan besar bergema di seluruh arena. Lubang muncul satu demi satu di tanah. Cu Hen gesit seperti monyet yang melewati hutan. Meskipun dia mampu menghindari serangan es setiap saat, udara dingin yang bersentuhan dengannya menyebabkan lapisan es terbentuk di pakaian dan lengannya. Dibandingkan dengan penghindaran Cu Hen yang sedikit malu, Liu Yan, yang berada di tengah alun-alun, seperti roh penyihir yang mengendalikan kekuatan yang kuat. Dia bahkan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Bang, bang, bang. Lima es berturut-turut berjatuhan satu demi satu, seolah-olah pintu batu yang berat ditutup dari atas ke bawah. Bersamaan dengan pecahan lumpur dan es yang berterbangan, Cu Hen melakukan jungkir balik di tanah, menghindari es tanpa ada kecelakaan. Segera setelah itu, Cu Hen tiba-tiba melompat, seperti seekor harimau menerkam mangsanya, dan langsung menuju ke arah Liu Yan. Berdengung. Energi reiki yang kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangan Cu Hen. Krune yang cerah dan indah berubah menjadi spiral dan berkumpul pada satu titik. Kekuatan yang kuat menyebabkan ruangan bergetar. Cu Hen mengangkat telapak tangannya dan menyerang Liu Yan di depannya. Langkah yang indah. Banyak penonton yang terkejut dengan Backtrust, Cu Hen. Mata Zheng Su, Ye Yao, Han Yikuan, Mu Feng, dan yang lainnya juga berbinar. Meskipun dia terpengaruh oleh penghalang dan tidak dapat menggunakan kekuatan seni bela diri, kekuatan fisik dan fisik Cu Hen lebih baik daripada ahli Tato lainnya. Setelah serangkaian penghindaran, Cu Hen tidak ragu-ragu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Berdengung. Kekuatan dingin dan sombong mengalir, dan angin kencang bertiup menuju Liu Yan. Melihat Cu Hen, yang mengangkat telapak tangannya untuk menyerang, Liu Yan mengungkapkan senyuman mengejek. Ide bagus, tapi percuma. Boom, bang. Saat suaranya memudar, posisi Liu Yan tiba-tiba naik. Tanah di bawahnya juga terbelah, dan bersamaan dengan udara dingin yang menusuk tulang, sepasang penjepit besar yang memancarkan aura dingin tiba-tiba melesat, menyerang ke arah Cu Hen. Bang. Telapak tangan energi Reiki Cu Hen bertabrakan dengan penjepit raksasa, dan kekuatan ledakan yang dahsyat tiba-tiba meledak. Batuan berguling, dan akibatnya melonjak. Batuan yang hancur itu seperti sekawanan ngengat yang terkejut. Apa itu tadi? Penonton kaget. Sebelum penonton sempat bereaksi, tanah kembali retak, dan kait logam yang bersinar dengan cahaya biru samar ditembakkan sekali lagi. Murid Cu Hen menyusut, dan dia mundur dengan kecepatan kilat. Kait logam dingin merobek udara, dan hampir menembus tenggorokan Cu Hen. Mendesis. Diiringi dengan embusan napas yang berat, seekor kalajengking yang lebarnya lebih dari 10 meter merangkak keluar dari tanah di bawah banyak pasang mata yang terkejut. Penonton gempar. Terkejut, dan kagum pada Liu Yan. Ini adalah kalajengking es yang terbentuk dari kekuatan es. Kabut putih tebal muncul dari tubuhnya. Penjepitnya seperti gunting, dan alat penyengat di punggungnya seperti ular piton es raksasa yang terangkat tinggi di udara. Bagian di bawah lutut Liu Yan sepertinya telah menyatu dengan kalajengking es, seolah kalajengking es adalah perpanjangan dari tubuhnya. Dia mencibir dan menatap Cu Hen di depannya dengan sikap menghakimi. 1007. Hehehe, sampah yang bahkan tidak bisa mendekatiku, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi lawanku. Sombong, angkuh, liar. Sekaligus merendahkan. Ini adalah sinonim untuk Liu Yan. Dibandingkan dengan ini, hal yang paling mencengangkan adalah penguasaan rahasia lawan yang sangat indah dan kuat. Hai. Aura dingin dan berbahaya meresap ke seluruh arena. Mata semua orang tertuju pada kalajengking es yang ganas dan besar di bawah Liu Yan. Seperti gunting besar, cakarnya yang tajam seperti gunting besar. Alat penyengatnya yang menonjol seperti ular piton yang menari, dan duri di ujungnya sangat tajam. Begitu menembus daging, pasti akan merobek tulang dan daging. Mendesis. Penonton di luar arena diam-diam menghirup udara dingin, ketakutan dan keterkejutan melonjak di mata mereka. Orang ini benar-benar sangat kuat. Dia bahkan bisa menggunakan teknik rahasia yang tidak lasim. Liu Yan selalu menjadi orang kejam yang suka berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Anak itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Heh, kali ini kamu harus berlari lebih cepat lagi. Mata Liu Yan berkedip karena kegembiraan. Perasaan ini seperti seorang pemburu kejam yang memandangi mangsanya yang sedang berjuang. Itu seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Berdengung. Begitu suaranya turun, Liu Yan membalik tangan kanannya, dan hampir seratus Rune diam-diam muncul di ujung jarinya. Seperti sekawanan kupu-kupu, Rune dengan cepat berkumpul, dan segera setelah itu, gelombang energi reiki yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi meletus. Di depannya, Chu Hen sedikit mengernyit. Detik berikutnya, gelombang panas yang menghancurkan bumi melonjak, dan pilar api langsung melintasi timur dan barat, bergegas menuju Chu Hen. Sosok Chu Hen melintas ke kiri, dan tiang api yang membakar melewati tubuhnya. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, suara angin kencang datang. Sengatan tajam es skorpion itu seperti rantai besi yang panjangnya tak terhingga menembus langit. Itu meninggalkan bayangan panjang di udara saat dengan cepat menembus kepala Chu Hen. Serangan yang begitu cepat menyebabkan hati penonton yang tak terhitung jumlahnya menjadi tegang. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Namun, Chu Hen sudah menduga ini. Dia memiringkan kepalanya ke kanan, dan ekor penyengat yang datang menyelamatkan nyawanya sekali lagi melewati wajahnya pada jarak yang sangat kecil. Benar-benar bercukur. Beberapa penonton diam-diam berkeringat untuk Chu Hen. Banyak pendukung Liu Yan diam-diam menghela nafas kasihan. Hampir, keberuntungan orang ini sangat bagus. Apakah kamu yakin itu hanya keberuntungan? Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa itu adalah prediksi orang tersebut. Kamu pasti bercanda, jika ini hanya prediksi, bukankah terlalu berani? Kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan hasil yang sangat menyedihkan. Di arena, ritme pertarungan antara Chu Hen dan Liu Yan semakin cepat. Liu Yan melemparkan semua jenis rune yang sangat merusak dan berkoordinasi dengan serangan air skorpion mengepung Chu Hen dengan ganas. Kekuatan mempesona di arena menyebabkan seluruh arena meledak. Harus dikatakan bahwa sebagai seorang jenius kedua setelah Cijueksin di kota Pulau Paus, Liu Yan benar-benar mahir dalam semua jenis rune yang kuat. Api dan es yang mengamuk menyatu dan hujan pedang serta bila angin berterbangan. Serangan berturut-turut praktis membuat Chu Hen berada dalam kondisi di mana ia hanya bisa bertahan. Ini tidak akan berhasil. Perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Di tribun penonton, Hao Zi menggelengkan kepalanya terus-menerus. Yang lain juga mengerutkan kening, kehabisan akal. Krune bukanlah keahlian Chu Hen. Dia jelas bisa mengalahkan lawannya dengan mudah, tapi dia tidak bisa menggunakan seni bela dirinya. Ini sungguh menyesakan. Jika ini terus berlanjut, saudara Chu Hen tidak akan bisa bertahan lama. Sebaiknya kita menyarankan dia untuk menyerah. Zheng Su juga berkata. Kehilangan. Yang lain menggelengkan kepala. Sejak Chu Hen memutuskan untuk naik panggung, pihak lain tidak berniat kalah. Jadi begitu, tatapan si Fengzi berkedip, dan mata lamanya bersinar. Yang lain menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Senior, apa yang baru saja kamu katakan? Long Suan Suang bertanya. Si Fengzi tersenyum dan berkata dengan santai, lihat saja, tidak perlu bertanya. Di sisi lain. Sejak awal pertandingan, dia bahkan belum mampu menampilkan teknik rune secara lengkap. Ini memang mengejutkan saya. Jenius seni bela diri dari kastil Song Yuan, Zuo Yuhan, tersenyum main-main. Su Lingzu mengangkat alisnya dan menjawab dengan lembut, jika dia benar-benar orang biasa, Chi Juexin tidak akan mengirim Liu Yan untuk menanganinya. Oh. Zuo Rahan tampak terkejut. Dia tanpa sadar melirik Chi Juexin, yang duduk di samping tribun penonton tuan rumah. Dia melihat Chi Juexin dengan tenang menyaksikan pemandangan kacau yang terjadi di lapangan, seolah-olah dia sedang duduk di puncak gunung dan mengamati laut. Perhatikan gerakan orang itu, lanjut Su Lingzu. Tatapan Zuo Yuhan kembali ke Chuhin. Setelah mengamati dengan cermat, ekspresi Zuo Yuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang mengejutkannya adalah saat Chuhin menghindari serangan Liu Yan, tubuhnya akan menghasilkan fluktuasi energi Reiki yang samar. Dia diam-diam menyiapkan susunan rune. Zuo Yuhan bertanya. Itu benar, Su Lingzu membenarkan. Matanya yang indah bergetar saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh, di permukaan, sepertinya Liu Yan mengejar lawannya. Namun kenyataannya, orang itu bergerak sesuai dengan pola yang ditentukan. Saat dia bergerak, dia diam-diam menyiapkan rune. Setelah mendengarkan penjelasan Su Lingzu, Zuo Yuhan sangat terkejut. Pantas saja Chuhin tenang dan tidak tergesa-gesa dari awal hingga akhir. Ternyata ini adalah pengaturan yang dipersiapkan dengan cermat. Di tengah keterkejutannya, Zuo Yuhan tidak bisa menahan tawa, he he, menurutku, dengan penglihatan Liu Yan, tidak mungkin dia tidak mengetahui trik ini, kan? Tentu saja, Su Lingzu membenarkan, dia sudah mulai menghadapinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, gelombang seru terdengar dari penonton. Dia sebenarnya melakukan dua hal sekaligus. Luar biasa, Tuan Muda Liu Yan. Dia memamerkan kemampuannya untuk memenangkan kejuaraan. Banyak seruan terdengar, bahkan kepala keluarga dan gubernur, Chi Ming, yang berada di pihak Tuan Rumah, memujinya. Kedua tangan Liu Yan dikelilingi oleh banyak tanda yang indah dan indah. Namun, kekuatan rangkaian serangan terhadap Chu Hen berasal dari rune di tangan kanannya, dan jumlah rune di tangan kirinya meningkat. Dengan kata lain, saat Liu Yan menyerang Chu Hen, dia juga memadatkan teknik rune jenis lain yang bahkan lebih rumit dan kuat. Melakukan dua hal sekaligus. Teknik dan kemampuan terampil yang ditunjukkan Liu Yan memenangkan kekaguman dari banyak kontestan yang hadir. Ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Jika terjadi kesalahan, itu akan merugikan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri, itu tergantung pada siapa itu. Untuk seorang jenius top seperti Liu Yan, sangatlah mudah baginya untuk melakukan teknik rune di kedua sisi. Semua orang mengira dalam situasi seperti ini, Liu Yan mungkin akan sedikit rileks. Namun, mereka tidak mengira dia tidak akan santai sama sekali. Sebaliknya, dia sedang mempersiapkan serangan pasti membunuh yang lebih kuat. Dia sama sekali tidak berniat memberi Cu Hen kesempatan. He he, aku tidak menyangka sampah sepertimu akan bertahan lama. Apa kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan tipuan kecilmu? Liu Yan tertawa lancang, kala jengking es di bawahnya melambaikan penjepit gergaji, seolah mengumumkan nasib Cu Hen. Terlalu naif, haha. Ditemani tawa liar, Liu Yan mengangkat tangan kanannya, dan bulungan rahasia rune yang mempesona menyembur keluar. Dalam sekejap, lebih dari selusin lampu pedang yang kuat menari-nari, seperti jalinan daun willow, dan menebas Cu Hen. Yang membuat orang terkejut adalah Cu Hen tidak memilih menghindar kali ini. Dia melihat gelusinan lampu pedang tajam di depannya dengan tatapan tegas, tanpa rasa takut. Apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Aku belum menggunakan jurus pamungkasku. Liu Yan berteriak dengan sedikit kegilaan. Kakak Cu Hen, di bawah panggung, ekspresi Ye Yao berubah. Desis-desis-desis. Dalam sekejap, lampu pedang tanpa ampun mengenai tubuh Cu Hen. Pancaran cahaya yang bersinar seperti senjata ilahi yang dapat menembus besi seperti lumpur, dan tubuh Cu Hen langsung terkoyak. Semua orang yang hadir terkejut. Mu Feng, Hao Zi, Long Suansuang, dan yang lainnya juga tampak pucat. Mereka melihat tubuh Cu Hen hancur berkeping-keping, seperti kaca kristal yang beterbangan, dan menghilang antara langit dan bumi. Ini. Semua orang kaget dan bingung. Kemudian, pola cahaya bersilangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah di dalam arena. Langit tiba-tiba menjadi gelap, embun beku dan debu memenuhi langit, dan seekor gagak berwarna merah darah muncul di langit di atas arena. Bang! Bumi terbelah, tanah terbalik, dan cabang-cabang kuat seperti tentakel gurita keluar dari tanah. Dalam sekejap mata, pohon mengjulang setinggi puluhan meter muncul di depan mata semua orang. Pohon ini benar-benar berkilau dan tembus cahaya, terutama pohon kristal. Selain itu, ia memancarkan aura spiritual yang menakjubkan. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang semakin terkejut. 1008. Formasi jimat itu sudah selesai. Wow! Bersamaan dengan ledakan suara yang mencengangkan, langit di atas koilet dragon arena tiba-tiba tertutup es dan debu, dan langit menjadi redup. Burung gagak berwarna merah darah gelap, seperti makhluk iblis dari neraka, beterbangan di antara langit dan bumi. Dunia yang semula cerah dan indah seketika menjadi suram dan gelap. Pohon kristal yang tiba-tiba tumbuh entah dari mana sangat mempesona dan menarik perhatian. Terutama di ruang gelap itu, sepertinya mengandung energi spiritual yang luar biasa besarnya. Apa ini? Apakah ini lelucon? Formasi ilusi yang dibuat oleh Master Tato Bumi dapat menjebak Master Tato Surgawi. Bang! Segera setelah itu, tanah di belakang Liu Yan terbuka sekali lagi. Batu-batu terlempar, dan cabang-cabang yang kuat dan kokoh menjulur dari tanah. Cabang dan dedaunan yang lebat membentuk mahkota pohon yang besar. Dalam sekejap mata, pohon kristal besar yang tingginya hampir 100 meter muncul di arena. Hai! Dengan senyum lucu di wajahnya, Liu Yan memadatkan lebih banyak jimat di tangan kirinya. Mereka penuh warna dan indah seperti bintang di alam semesta yang luas. Akhirnya, ini sedikit menarik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Liu Yan, dan matanya menunjukkan jejak kegilaan dan kekejaman. Bang! Ledakan! Kemudian, dengan Liu Yan sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya menggembung dan meledak, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari tanah. Pemandangan spektakuler dan aneh itu seperti gurita besar yang keluar dari lubang di tanah. Dalam sekejap, seluruh arena tertutup pepohonan, langit gelap dipenuhi kawanan burung gagak berwarna merah darah, angin dingin bertiup, dan udara dingin tumpang tindih. Banyak penonton yang mau tidak mau menyipitkan mata. Lingkungan seperti ini membuat orang luar tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 20 detik, arena dipenuhi pohon kristal. Cabang dan dedaunannya bergoyang, jernih, dan tampak seperti sudut hutan. Berdiri di tengah pepohonan, kalajengking es Liu Yan mengayunkan tubuhnya dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Hehehe, kamu berani mempermalukan dirimu sendiri di depanku dengan mesin terbang tingkat rendah. Segera setelah dia selesai berbicara, Iron Hoax Dinger dari Ice Scorpion langsung melesat keluar, menghasilkan kekuatan menusuk angin yang sangat dingin saat menyerang pohon kristal terdekat. Bang! Dengan ledakan yang keras, alat penyengat mematikan kalajengking es menembus pohon besar seperti pedang tajam. Setelah itu, alat penyengatnya bergoyang dan terangkat ke atas, langsung mencabut pohon besar tersebut. Pada saat yang sama, pohon kristal lainnya tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang aneh. Desir, desir, desir. Tanaman merambat tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya menyembul dari dahan, daun, dan batang. Tanaman merambat saling bersilangan dan berpotongan satu sama lain seperti jaring besar dengan cepat menjerat Liu Yan di tengahnya. Yang terakhir mencibir dengan jijik, dan serangkaian rune muncul di tangan kanannya. Wash, dan membubung ke langit. Tanaman merambat mengejarnya lagi, tetapi kala jengking es mengayunkan guntingnya yang sangat tajam dan memotong semua tanaman merambat. Meskipun tanaman merambat jumlahnya banyak, mereka masih tidak dapat membatasi pergerakan Liu Yan. Dalam sekejap mata, area di bawah Liu Yan telah terjalin menjadi jaring besar oleh tanaman merambat. Bas dengungan. Segera setelah itu, setiap pohon kristal bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan seiring dengan fluktuasi energi yang kuat, sosok ilusi muncul dari batang pohon. Sosok ilusi itu segera memadat, dan dalam sekejap mata, ada lusinan Chou Han. Wow, teknik ilusi yang luar biasa. Sepertinya tubuh utamanya tersembunyi di antara klon-klon itu. Ini akan menjadi menarik, laga ini bakal berlangsung cukup seru. Melihat klon Chou Han yang dibuat dari pohon kristal, banyak penonton mengungkapkan ekspresi takjub. Bahkan Cijuexin memiliki sedikit keterkejutan di matanya, tapi sebagian besarnya adalah penghinaan. Dia menyilangkan lengannya, mengusap dagunya, dan berkata, meskipun ini sedikit tidak terduga, itu tidak terlalu tinggi. Di sisi lain Kastil Zhongyuan, Su Lingzu menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan formasi ilusi yang buruk, tapi sayang sekali tidak ada banyak waktu tersisa. Liu Yan mengangkat alisnya dengan jijik. Dia memandang banyak Chou Han di sekitarnya dengan jijik, dan berkata dengan nada mengejek, Ayo! Ayo! Washu washu washu, begitu dia selesai berbicara, semua Chou Han berlari keluar dan melepaskan energi Reiki yang kuat ke arah Liu Yan di langit di depan mereka. Sudut mulut Liu Yan tertarik ke belakang, memperlihatkan senyuman dingin dan menyeramkan. Serangkaian Rune muncul di tangan kanannya, dan langsung bergabung menjadi gulungan rahasia yang meletus dengan panas yang menyengat. Boom! Dalam sekejap, bola api besar meluncur keluar dengan kekuatan yang menghancurkan, dan seiring dengan semburan ruang yang terdistorsi, beberapa klon Chou Han di depannya hancur berkeping-keping. Bola api yang sangat ganas itu melesat ke belakang, menghancurkan deretan pohon kristal dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, beberapa klon lain muncul di belakang Liu Yan. Namun, sebelum mereka bisa melancarkan serangan, seekor penyengat sedingin es terbang keluar, seperti kunci besi sungai Yangse. Angin kencang bersiul, dan sengat kalah jengking es menyapu tubuh beberapa Chou Han dengan ganas. Bang! Bang! Setelah beberapa ledakan berturut-turut, beberapa klon Chou Han sekali lagi hancur berkeping-keping. Kekuatan kekerasan mendatangkan malapetaka, dan langit di atas arena menjadi gelap. Meskipun ada banyak hantuk lon Chou Han, serangan dan pertahanan Liu Yan bisa dikatakan mulus dan tidak dapat ditembus. Satu demi satu, rune kuat terkondensasi dari tangan kanan Liu Yan, dan serangan berturut-turut seperti aliran deras yang terjalin dan bintang yang berpotongan. Pohon kristal di arena diledakkan di tempat. Ribuan pecahan pola cahaya yang indah berterbangan di udara. Di langit di atas, banyak burung gagak berwarna darah mengeluarkan pekikan bernada tinggi. Pertarungan kacau antara langit dan bumi, menembus langit. Mata semua orang mengikuti serangan Liu Yan dan mencari tubuh asli Chou Han kemana-mana. Formasi ilusi semacam ini dapat dengan mudah diselesaikan selama tubuh asli orang yang mengatur formasi tersebut ditemukan. Namun, dilihat dari ekspresi Liu Yan, dia sepertinya tidak terburu-buru sama sekali, karena rune yang terkondensasi di tangan kirinya akan segera selesai. Saudara Chou Han tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia tidak menghentikan teknik Liu Yan, dia akan berada dalam bahaya. Zheng Su, yang berada di antara penonton, berkata dengan sungguh-sungguh. Di sebelahnya, Ye Yao, Mu Feng, Han Yi Kuan, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mata semua orang tertuju pada posisi di tangan kiri Liu Yan, di mana ribuan rune yang mempesona dan rumit telah terkondensasi. Fluktuasi kekuatan yang menakjubkan memancarkan aura yang sangat berbahaya. Setelah teknik itu selesai, itu pasti akan menjadi teknik pasti membunuh yang menakutkan. Jika Chou Han ingin membalikkan keadaan, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengganggu pengaturan teknik ini oleh Liu Yan. Namun untuk saat ini, tampaknya Liu Yan telah unggul hanya dengan satu tangan. Ledakan. Bang. Hujan api beterbangan, dan tombak es seperti pesawat ulang-alik. Satu demi satu, para dopelganger hancur akibat benturan tersebut, dan satu demi satu pohon kristal diledakkan menjadi pecahan kristal. Liu Yan seperti monster, menyapu arena dengan ceroboh, gila, ganas, dan bersemangat. Hehehe, kamu harus bertahan, jangan biarkan aku membuang banyak waktu dengan sia-sia. Bang. 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 Pohon kristal dihancurkan satu demi satu, dan jumlah dopelganger berkurang dengan cepat. Posisi tubuh asli Chou Han terekspos tanpa batas. Saat ini, penonton sudah tidak ragu lagi. Hasil pertandingan ini sudah terlihat jelas. Keponakan Liu Yan benar-benar tahu cara bermain. Pertandingan itu bisa saja berakhir sejak lama, tapi dia menundanya begitu lama, kata kepala keluarga Meng dengan lemah di tribun tuan rumah. Kepala keluarga Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kepala keluarga Meng menganggapnya terlalu tinggi. Liu Yan hanya mampu, dan dia tidak sengaja menunda waktu. Dia sangat rendah hati, dia bisa memenangkan pertandingan hanya dengan satu tangan. Semua orang melihatnya dengan jelas. Hehehe. Kepala keluarga Liu hanya tersenyum rendah hati, namun tidak sulit kelasan yang tersembunyi di balik matanya. Sekarang, Shen Hu dan Sui Feng telah tersingkir. Adapun Meng Yan dari keluarga Meng, kemampuannya rata-rata. Di antara para jenius populer di seluruh kota Pulau Paus, hanya Cijuexin dan Liu Yan yang tersisa. Setelah pertempuran jimat surgawi, keluarga Liu pasti akan menjadi terkenal dengan penampilan Liu Yan yang menakjubkan. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi keluarga terkuat kedua setelah rumah tuan kota. Ledakan. Tak lama kemudian, arena menjadi luas kembali. Semua dopelganger Chuhin menghilang, dan hanya satu pohon kristal yang tersisa. He he, keluar. Liu Yan tertawa aneh. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sebilah cahaya dingin yang menusuk terbang menuju pohon kristal terakhir. Saat bergerak, bila cahaya itu dengan cepat membesar dan merobek udara. Bang! Itu menebas secara langsung, dan pohon kristal itu langsung terbelah menjadi dua, meledak dari tengah. Gelombang udara melonjak, dan debu membubung. Di balik pohon kristal, sosok muda dengan temperamen luar biasa muncul di hadapan semua orang. Pada akhirnya, dia masih ditemukan. Semua orang di luar arena menggelengkan kepala mereka ke dalam, dan beberapa menunjukkan ekspresi jijik. Tidak buruk, Liu Yan tertawa gembira, dan menatap Chuhin dengan mata penuh kepuasan dan ejekan. Waktunya tepat. Kamu hanya bertahan sampai saat ini. Aku akan memberimu hadiah besar. Hadiah besar. Nada santainya membuat semua orang merinding. Hati semua orang di arena tidak bisa menahan gemetar. Mata semua orang secara seragam menatap posisi di sebelah kiri Liu Yan. Dengeng dengungan. Seperti sekawanan kupu-kupu, Rune berubah menjadi ribuan helai cahaya yang menyatu. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang melampaui semua teknik Rune sebelumnya dilepaskan. Ruang itu berfluktuasi secara ritmis, dan untayan cahaya yang tak terhitung banyaknya terjalin dan menyatu seperti nyala api suci yang berkobar. Merasakan kekuatan dari kekuatan ini, ekspresi semua orang di arena berubah lagi dan lagi. Bahkan Cijuexin, Su Lingzu, Song Xiu, Su Yifeng, dan yang lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Aura yang sangat kuat. Liu Yan benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memahami teknik Rune tingkat tinggi. Sepertinya keluarga Liu akan naik ke puncak dari empat keluarga besar kota Pulau Paus. Mendengarkan diskusi di bawah lapangan, Master Clan Liu dimimbar pembawa acara tidak bisa menahan senyum puas. Di sisi lain, ada yang terkejut, ada pula yang khawatir. Ye Yao, Mu Feng, dan Hao Zi semuanya sangat cemas. Apa yang sedang dilakukan Cu Hen? Kenapa dia berdiri di sana seperti orang bodoh? Cepat dan kalah. Bos, jika Anda tidak bisa menang, lupakan saja. Suara mendesing. Api suci yang melonjak menyala di sebelah kiri Liu Yan. Dia berdiri di atas Ice Scorpion dan menatap Cu Hen. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Paling-paling, aku akan menghancurkan pohon jalanmu dan melumpuhkan meridianmu. Wu. Gelombang udara dingin bersiul melalui arena, tapi api suci di tangan Liu Yan tidak memiliki suhu sama sekali. Ditemani oleh aura yang semakin kuat, wajah hantu jahat bisa terlihat samar-samar di dalam nyala api. Cu Hen menatap langit dengan dingin, ekspresinya setenang air di sumur kuno. He he, sekarang bukan waktunya berpura-pura tenang, mata Liu Yan menjadi dingin ketika dia berteriak, kamu akan berhenti di sini. Wu. Selesai berbicara, Liu Yan mengangkat tangan kirinya, dan roh jahat-jahat yang muncul samar-samar dari api melepaskan aura dingin yang pekat dan menakutkan. Udara yang luas, suram, dan dingin mengalir menuju Cu Hen. Aura kematian dan bahaya yang tak ada habisnya menyelimuti dunia, dan seluruh arena dipenuhi dengan bau darah. Pada saat kritis ini tanpa ketegangan apapun, ekspresi Liu Yan tiba-tiba berubah. Wajah yang sangat arogan itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Penonton di bawah arena pun ikut kebingungan. Boom, sebuah suara yang sangat berat meledak di tengah arena tanpa peringatan apapun. Murid semua orang menyusut dengan keras. Mereka melihat kekuatan rahasia kekerasan di tangan kiri Liu Yan meledak bahkan sebelum bisa menyerang Cu Hen. Awan jamur yang kacau balau membubung ke langit. Gelombang kejut dari topan yang melanda segala arah bagaikan banjir yang menyebabkan seluruh arena meledak. Lingkaran cahaya yang kuat melonjak, dan kalah jengking es di bawah Liu Yan langsung tertutup retakan. Kemudian, seperti kristal es yang pecah, ia terbang sembarangan di udara. Ah, setelah teriakan sedih, sosok yang babak belur dan kelelahan berlumuran darah terlempar ke udara. Dia terjatuh ke tanah, dan meninggalkan jejak darah sepanjang puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Liu Yan. Hati semua orang bergetar. Kepala keluarga Liu yang berada di kursi tuan rumah tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Semua orang di arena bingung, dan kepala mereka dipenuhi tanda tanya. Gelombang kejut naik ke langit, dan rune yang hancur meledak di langit seperti sambaran petir. Chu Hen, yang seharusnya terbaring di tanah, berdiri di sana tanpa cedera, sementara Liu Yan, yang telah diakui sebagai pemenang, terbaring di tanah kesakitan. Melihat penampilan Liu Yan, hati semua orang gemetar. Mereka melihat seluruh lengan kirinya telah diledakkan, dan sisi kiri tubuhnya dimutilasi dengan parah. Ini? Ini disebabkan oleh serangan balik rune, setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu, Sui Gen, yang menjadi tuan rumah kompetisi, mengucapkan beberapa kata ini dengan suara gemetar. Serangan balik rune. Semua orang semakin tercengang. Dengan kata lain, Liu Yan telah melakukan kesalahan, dan dia benar-benar mengakali dirinya sendiri. Tidak, tidak, tidak mungkin, mata Liu Yan merah darah, dan dia berjuang sekuat tenaga seperti binatang gila. Mustahil, aku telah memadatkan teknik ini dengan satu tangan berkali-kali. Sangat mustahil bagiku untuk membuat kesalahan. Setelah mengatakan itu, Liu Yan menatap Cu Hen dengan kebencian dan kebencian. Itu kamu, kamu curang. Metode tercelah apa yang kamu gunakan? Dia melanggar aturan. Bunuh dia, bunuh dia. Semua orang sekali lagi melihat ke arah Cu Hen. Mereka berdua kaget sekaligus bingung. Cu Hen memandang acu-ta'acu pada Liu Yan, yang wajahnya berlumuran darah. Tidak ada sedikitpun simpati di matanya. Dia berkata dengan ringan, karena kamu tahu itu ilusi, jangan terlalu percaya semua yang ada di depanmu. Aduh! Pada saat yang sama, seekor gagak merah darah di langit benar-benar memisahkan diri dari kelompoknya dan terbang ke bawah. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat ke atas, pupil mereka langsung mengecil menjadi sebuah titik. Mereka melihat tubuh gagak merah darah berubah dengan cara yang aneh menjadi tanda emas indah yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Melihat rune itu, mata Liu Yan melebar karena marah, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Seribu sembilan. Aduh! Aduh! Bersamaan dengan teriakan pelan, seekor burung gagak berwarna merah darah di langit terbang menjauh dari kawanannya dan mendarat di tanah. Namun, di bawah tatapan kaget penonton, gagak berwarna merah darah yang sepertinya datang dari dunia bawah itu berputar menjadi bola cahaya, dan kemudian perlahan berubah menjadi rune yang berkedip dengan pola cahaya yang terang dan indah. Apa? Wow! Dalam sekejap, penonton tercengang dan terdiam. Chi Jueksin, Su Ling Su, Song Siu, Zuo Yu Han, dan para jenius lainnya juga terkejut. Bahkan Tuan Kota Chi Ming, yang berada di tribun Tuan Rumah, menyipitkan matanya. Kepala keluarga Liu mengerutkan kening, dan pembulu darahnya menonjol di tangannya yang terkepal. Mata Liu Yan yang histeris hendak keluar dari rongganya, dan dia melotot dengan marah, kamu, kamu, kamu mengganti rune ku. Ledakan. Seolah-olah ada petir yang melintas di benak penonton. Saat ini, ekspresi penonton menjadi sangat aneh. Mereka semua memandang Chue Han dengan mata yang aneh, dan hati mereka berjatuhan seperti gelombang, tidak bisa tenang. Ilusi. Keterampilan yang pasti membunuh. Teknik brilian seperti itu sungguh diluar dugaan semua orang. Baru sekarang penonton memahami bahwa semua pohon kristal ilusi dan rangkaian klon yang dibuat hanyalah tipuan untuk membingungkan Liu Yan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan peluang bagi burung gagak merah darah yang tampaknya tidak penting di langit. Mengambil keuntungan dari kekacauan yang diciptakan oleh Chue Han, gagak merah darah diam-diam mengganti salah satu rune yang telah dipadatkan Liu Yan. Dan rune inilah yang seperti titik support yang rusak, seperti hub yang runtuh yang secara langsung menyebabkan rantai kerusakan. Tidak hanya menghancurkan seluruh mantra Liu Yan, tetapi juga menyebabkan kekuatan rune menderita serangan balik yang parah. Kemenangan dan kekalahan dibalik dalam sekejap. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Seorang master pola bumi mengalahkan master pola surgawi. Saat semua orang mengira tidak ada ketegangan, hasilnya mengejutkan semua orang. Meskipun ini adalah pertempuran yang melebihi norma, Chue Han telah benar-benar menunjukkan apa artinya memiliki kendali luar biasa terhadap situasi. Pertarungan ini bisa disebut sempurna. Itu tidak kalah menakjubkannya dengan pertandingan antara Chi Juexin dan Song Siu serta Su Lingzu dan Sui Feng. Yang paling setelah itu, jimat yang diubah oleh gagak berwarna darah itu hancur secara diam-diam, dan seperti keputus asaan dan kengganan di mata Liu Yan, jimat itu berubah menjadi pecahan kristal es yang menutupi langit. Formasi ilusi mundur, dan langit gelap berangsur-angsur kembali normal. Arena yang berlubang-lubang itu sunyi senyap. Setelah hening lama, Sui Gen menghela nafas lega. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Chue Han dengan nada yang dalam dan bermakna. Utaran kompetisi ini telah berakhir. Pemenangnya adalah Sisi ini. Dia awalnya ingin menyebutkan nama Chue Han, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu asal dan nama Chue Han, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Suara mendesing. Pengumuman hasil pertandingan membuat heboh penonton. Segala macam bisikan dan keributan bisa terdengar. Liu Yan sangat marah hingga lukanya semakin parah. Dia memuntahkan setegup darah, lalu menjerit kesedihan sebelum dia menutup matanya dan pingsan. Melihat pemandangan ini, banyak penonton dari kota Pulau Paus yang diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Pada akhirnya, Liu Yan masih mengakali dirinya sendiri. Jika pihak lain tidak memamerkan kendali terampilnya dan maju selangkah demi selangkah dengan teknik jimat individualnya, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang telah digali Chue Han. Dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Kemenangan yang indah, haha, saudara Chue Han. Luar biasa. Kakak Chue Han terlalu luar biasa. Di sisi lain, Zheng Su, Mu Feng, Ye Yao, dan beberapa lainnya bertepuk tangan. Di tribun penonton Tuan Rumah, wajah kepala keluarga Liu pucat pasi. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Matanya terbakar amarah, dan dia memiliki keinginan untuk segera turun dan membunuh Chue Han dengan satu tamparan. Namun setelah melirik gubernur kota Chi Ming yang duduk di tengah, dia akhirnya menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang sangat pelan, bahwa Tuan Muda kembali. Iya. Beberapa anggota keluarga Liu di belakangnya menanggapi dengan suara yang dalam. Kemudian, mereka dengan cepat dan kasar melangkah ke arena dan dengan hati-hati membantu Liu Yan berdiri. Melihat Liu Yan, yang berlumuran darah dan seluruh lengannya meledak, beberapa anggota keluarga Liu tidak tahan melihatnya. Ini hanya luka luar, namun sudah sangat serius. Mereka bahkan tidak tahu apakah kekuatan serangan Rune telah mencapai bagian dalam istana Niwan miliknya. Jika pohon jalanan pun rusak, maka karir Liu Yan sebagai Master Rune kurang lebih akan berakhir, seperti Shen Hu dari keluarga Shen. Dan dengan hilangnya seorang jenius dengan masa depan tak terbatas, keinginan keluarga Liu untuk naik ke puncak empat keluarga besar kota Pulau Paus juga akan pupus. Jangan marah, aku sama sepertimu. Kepala keluarga Shen berdiri dan menepuk bahu kepala keluarga Liu. Lalu, dia melirik dingin ke arah Chuh Hen, yang sedang berjalan menuju tribun penonton. Hah, kepala keluarga Liu mendengus dingin dan dengan tidak sabar melepaskan lengan lawannya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dengan perut penuh amarah. Kepala keluarga Sui dan kepala keluarga Meng saling bertukar pandang. Ada sedikit makna mendalam di mata satu sama lain, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apapun. Hanya Tuan Kota Chitong yang duduk dengan tenang di kursinya, tanpa banyak gejolak emosinya. Kakak Chuh Hen, kamu terlalu hebat. Aku tahu kamu akan menang. Chuh Hen, yang telah kembali ke tempat duduknya, langsung disambut oleh tatapan memuja Ye Yao. Zeng Su juga mengangguk kagum. Luar biasa. Saudara Chuh Hen, Anda benar-benar ahli dalam penyembunyian. Adik kecil ini sangat mengagumimu dari lubuk hatiku. Saudara Zeng pasti bercanda. Itu murni tipuan kecil. Jika lawan lebih berhati-hati, saya tidak akan seberuntung itu. Chuh Hen tersenyum hangat. Ini jelas bukan tipuan kecil, Zeng Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku khawatir tidak ada seorang pun di arena yang bisa menebak niatmu. Itu belum tentu benar. Si Feng Xi, yang duduk di luar, mengangkat matanya dan berkata dengan tenang. Chuh Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Pertandingan ke-25, dimulai. Setelah jeda yang tidak nyaman, babak kemajuan pertempuran jimat surgawi berlanjut. Tak lama kemudian, dua kontestan memasuki arena. Kompetisi berjalan lancar. Meski sebagian orang heboh, namun tiga pertandingan sebelumnya terlalu seru. Alhasil, minat penonton pun menurun signifikan. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ling Su, ayo pergi. Kata jenius seni bela diri kastil Song Yuan, Suo Yu Han. Su Ling Su tidak banyak bicara. Dia menganggup dan bersiap meninggalkan arena bersama teman-temannya. Chuh Hen tidak berniat untuk tinggal dan menunggu akhir kompetisi. 1010 Setelah pertandingan Cijuexin, Song Siu, Su Ling Su, Su Yifeng, serta Chuh Hen dan Liu Yan, kualitas pertandingan kontestan lain jelas menurun. Banyak dari master pengukir yang telah menyelesaikan pertandingan mereka diam-diam meninggalkan tempat tersebut. Ketika hanya tersisa selusin pertandingan di babak kedua, Chuh Hen dan sekelompok orang di sekitarnya juga diam-diam keluar dari venue. Di tribun tuan rumah, penjaga istana Ciming terus menonton pertandingan dengan santai, seolah dia tidak bosan sama sekali. Lalu, dia tiba-tiba bertanya kepada penjaga di belakangnya, di mana Juexin. Penjaga itu tertegun pada awalnya, lalu dia melihat di mana Cijuexin berada, tetapi melihat bahwa tempat itu kosong. Melapor ke kastelan, tuan muda baru saja datang. Saya pikir dia seharusnya kembali terlebih dahulu untuk mempersiapkan putaran ketiga final. Oh. Ciming mengangkat kelopak matanya sedikit, tatapan tajamnya setajam mata goshaok, menyebabkan orang merasa terintimidasi pada pandangan pertama. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Ciming tahu bahwa Cijuexin bukanlah orang yang suka membuat persiapan di saat-saat terakhir. Kemudian, tatapan Ciming tanpa sadar menyapu beberapa kursi kosong di salah satu sisi tribun penonton. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan lemah, cari tuan muda dan lihat apa yang dia lakukan. Iya, penjaga istana. Penjaga itu menganggup dengan hormat, lalu pergi bersama dua orang lainnya dari belakang. Guyuran. Di tepi pantai, ombak muncul di air biru jernih. Noni, larilah lebih cepat, jangan hanya fokus menangkap kepiting. Setelah mengalahkan Liu Yan, Cu Hen berhasil melaju ke babak ketiga, yang membuat semua orang merasa sangat santai dan bahagia. Hal ini terutama berlaku untuk Ye Yao. Dia sedang bermain dengan Noni, binatang Yin Yang, di pantai. Mendesah. Kami di sini bukan untuk bepergian. Mu Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sejujurnya, semua orang bisa dikatakan, terjebak, di kota Pulau Paus. Mereka tidak bisa pergi ke makam abadi dan iblis, juga tidak bisa kembali ke benua timur. Dia tidak punya banyak waktu luang. Namun, Cu Hen tidak mempedulikannya. Lagi pula, tidak ada pilihan yang lebih baik. Daripada membuat semua orang menunggu dengan cemas, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Tiba-tiba, Yin Yang Bis Noni berhenti, dan udara di sekitarnya mengalir lebih cepat. Apa yang salah? Noni, Ye Yao bertanya dengan bingung. Kemudian, beberapa sosok yang memancarkan aura tajam berjalan dari sisi lain. Kerumunan itu mengerutkan alis dan menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Pendatang baru itu tak lain adalah Cijuexin. He he, Noni, sini. Cijuexin tersenyum lembut. Dia seperti pemilik yang lembut, melambai pada hewan kesayangannya. Namun, tidak ada yang berani memuji senyuman Cijuexin. Ye Yao terkejut dengan tindakan pihak lain. Dia buru-buru berdiri di depan binatang Yin Yang. Apa yang kamu mau sekarang? Anda hampir membunuhnya terakhir kali. Apa yang kamu inginkan kali ini? Cijuexin mengabaikan Ye Yao dan terus melambai ke arah Noni. Noni mengangkat kepalanya dan menatap mantan pemiliknya dengan ekspresi rumit di matanya. Tampaknya ragu-ragu. Kembalilah padaku, Noni. Cijuexin tersenyum dan berjongkok. Noni tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yao yang gugup. Itu seharusnya cukup. Itu bukan lagi hewan peliharaanmu. Suara cuhen terdengar sedikit dingin. Senyuman Cijuexin membeku sesaat. Dia kemudian berdiri dan memandang kerumunan itu dengan tatapan menggoda. Tidak buruk. Bahkan Liu Yan dikalahkan olehmu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan perahu emas awan mengalir melalui pertempuran jimat surgawi, bukankah kamu terlalu berhayal? Trik kecil seperti ini tidak ada gunanya di pertarungan terakhir. Perkataan pihak lain mengungkap niat penonton. Dari sudut pandang Cijuexin, Cuhen, yang telah mengalahkan Liu Yan, hanya beruntung. Jika Liu Yan lebih berhati-hati, dia akan dengan mudah menemukan masalahnya. Terima kasih atas pengingatmu, Gubernur Muda, Cuhen berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh-ta'acuh. Namun, kita tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Beraninya kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepada Gubernur Muda seperti ini? Seorang penjaga rumah Gubernur berteriak dengan suara tegas. Cuhen tersenyum. Kamu bahkan membawa beberapa anjing. Apa kamu takut mayatmu akan muncul di pantai besok? Kamu mendekati kematian. Para penjaga sangat marah, dan mereka mengeluarkan aura yang sangat dingin dan mengerikan. Namun, Cijuexin tidak marah sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk pergi. Haha, sulit untuk mengatakan mayat siapa yang akan muncul di pantai. Tapi aku yakin kematian mereka pasti sangat buruk, Cijuexin berpura-pura mengangkat tangannya tanpa daya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Agak kejam hanya dengan memikirkannya. Kudengar jiwa kesepian yang mati di negeri asing adalah yang paling menyedihkan. Hahaha, provokasi, ancaman. Setiap kata, setiap frasa, sama menjijikannya dengan jarum. Ini pertama kalinya kalian berada di kota Pulau Paus. Selamat bersenang-senang semuanya, Cijuexin tersenyum aneh sambil mengalihkan pandangannya ke Cuhen dan yang lainnya. Lagi pula, waktumu tidak banyak lagi. Hahaha. Dengan itu, Cijuexin berbalik dan pergi dengan bangga. Beberapa penjaga City Lord Manor melirik Cuhen dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Cijuexin dan pergi. Ini keterlaluan. Wajah Mu Feng, Han Yikuan, Hao Xi, dan yang lainnya sudah tertutup es. Ini sungguh menyesakan. Bajingan ini, aku benar-benar ingin menebasnya dengan pedangku. Mu Feng mengertakan gigi dan mengutuk. Tes, silakan dan retas dia. Aku tidak melihatmu berbicara tadi. Kiao Xiaowan memukulnya tanpa ampun. Anda. Berhentilah bertengkar. Kilatan dingin melintas di mata Cuhen. Dia berbalik ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, ayo kembali ke pusat kota dulu. Zheng Su, yang berada di samping, terkejut dan bingung. Dia tidak menyangka Cuhen akan menaruh dendam terhadap Cijuexin. Apa yang harus dia lakukan? Kita harus tahu bahwa rumah gubernur adalah otoritas tertinggi di kota Pulau Paus. Menyinggung Cijuexin setara dengan setengah kaki di neraka. Saudara Cuhen, Zheng Su merenung sejenak sebelum memanggilnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi dalam putaran ketiga. Anda harus cepat pergi. Tanpa izin, kita tidak bisa menaiki perahu emas awan mengalir, jawab Hao Xi. Izin, biarkan saya membantu Anda, kata Zheng Su. Oh, Anda bisa mendapatkan izin. Yang lain terkejut. Zheng Su menganggup tanpa ragu-ragu. Keluarga Zheng kami memiliki urusan bisnis dengan kota Pulau Paus, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan beberapa keluarga di sini. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membuat mereka membantu kami mendapatkan beberapa izin. Jika kamu membantu kami, aku khawatir Cijuexin akan mempersulitmu, kata Hao Xi. Tenanglah, meskipun keluarga Zheng kami bukan keluarga kelas satu, kami masih memiliki beberapa koneksi. Paling-paling, kami hanya akan menyerah pada bisnis kami di kota Pulau Paus. Tangan Cijuexin tidak seperti itu. Lama, mereka tidak akan bisa mencapai kastil Song Yuan. Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Su, mata semua orang berbinar, dan mereka semua menoleh untuk melihat Cuj Hen. Namun, yang mengejutkan adalah Cuj Hen justru menolak niat baik Zheng Su. Tidak perlu, aku sudah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan besok. Apa? Semua orang saling memandang dengan heran. Long Suan Suang sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibir merahnya, riak samar muncul di matanya yang seperti burung phoenix. Mengapa, kakak Cuj Hen, Ye Yao bertanya dengan gugup. Tatapan Cuj Hen menyapu lautan biru, seolah terhubung dengan cakra wala luas. Matanya sama mempesonanya dengan bintang. Karena tidak perlu melarikan diri. Tidak perlu melarikan diri. Semua orang tercengang sekali lagi, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Cuj Hen. Faktanya, jika Cijuexin tidak muncul di sini hari ini, kemungkinan besar Cuj Hen akan mendengarkan saran Zheng Su dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun pada akhirnya, Cijuexin tetap datang dengan sikap arogan. Karena itu masalahnya, mereka sebaiknya tinggal satu hari lagi. Tentu saja, Cuj Hen juga mempertimbangkan bahwa Zheng Su tidak akan bisa membantu mereka mendapatkan izin. Lagi pula, dengan kelihayaan Cijuexin, mustahil baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Oleh karena itu, kemungkinan mereka meninggalkan kota Pulau Paus dengan bantuan Zheng Su sangatlah kecil. Karena melarikan diri tidak ada gunanya, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga dan bertarung sesuai dengan ide mereka sendiri. Dari mana datangnya orang-orang ini, mereka benar-benar bisa menantang Cijuexin. Di sisi lain pantai, beberapa talenta muda dari kastil Zhong Yuan memandang ke arah kelompok Cuj Hen dengan takjub saat mereka bersiap untuk meninggalkan Pulau Naga Banjir Suci. Pantas saja Cuj Hen berani menolak pendaftaran Su Lingzu pada malam pendaftaran. Kini sepertinya dia tidak sekadar berusaha memamerkan keberaniannya. Zuo Yuhan mengusap dagunya, ada bekas renungan di matanya. Menariknya, seorang master pola bumi melumpuhkan dua master pola surgawi berturut-turut. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menyelidiki latar belakang mereka? Tanya seorang pemuda dari kastil Zhong Yuan. Zuo Yuhan melirik Su Lingzu, tetapi melihat Su Lingzu masih menatap ke belakang rombongan Cuj Hen dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, dia terkekeh. He he, tidak perlu. Lagi pula, mereka tidak bisa melewati Cijuexin. Semua orang saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Su Lingzu tidak banyak bicara, dan memimpin untuk pergi. Terima kasih.